Keyboard Immortal Season 93, dia memang menakutkan. Kin Yongde menjawab sambil tertawa, kamu benar. Kelancu sudah mengakhiri hubungan mereka dengan dia, jadi Cuyang tidak ada hubungannya dengan dia lagi. Memang, tidak ada alasan untuk membantunya. Meskipun dia terlihat sembrono, dia sebenarnya memiliki beberapa keterampilan. Kin Guangyuan menyesap tehnya. Saya mendengar kakek dan ayah menyebutkan bahwa dia tampaknya telah melakukan sejumlah rencana besar Rajaki. Akan lebih baik jika kita menjaga jarak darinya untuk saat ini. Sangat sulit membayangkan bagaimana rencana Rajaki dan kakek kita hancur karena anak muda itu. Kin Yongde terkejut. Eksistensi macam apa Rajaki itu? Juga, orang-orang dari generasi kakek mereka adalah orang-orang yang mereka bahkan tidak berani berbicara terlalu keras di depan. Mereka hanya bisa menundukkan kepala dan mendengarkan. Namun, mereka benar-benar memandang bocah ini sebagai ancaman, dan dia bahkan membuat mereka sangat menderita. Bagaimana dia melakukannya? Itu mungkin karena pengaturan lain dari Yang Mulia. Dia adalah orang yang dipilih untuk melaksanakan tugas itu. Kin Guangyuan curiga tentang seluruh situasi. Itu adalah kesimpulan yang paling masuk akal. Sementara dua saudara laki-laki itu sedang menonton permainan tanpa mengangkat satu jaripun, ruangan pribadi lainnya juga cukup ramai. Sekelompok orang sedang berbicara dengan seorang anak muda di kursi utama. Tuan Muda Bi, yang dibawa adalah viskaun topi hijau yang baru diangkat. Saya tidak tahu mengapa, tetapi dia tampaknya telah memprovokasi Yee Sibing. Ada beberapa drama yang menyenangkan untuk ditonton sekarang. Mereka mengelilingi seorang pemuda tampan. Hidungnya tinggi dan lurus, tetapi ujungnya memiliki sedikit pengait. Bersama dengan bibirnya yang tipis dan matanya yang sipit, itu memberinya perasaan yang agak menyeramkan. Pria muda itu bangkit dan berkata, ayo pergi dan lihat. Yang lain kaget. Tuan Muda Bi, mengapa kita tiba-tiba terlibat? Anak muda itu berkata sambil tersenyum, Zuan ini mungkin anjing setia adik perempuanku. Bahkan jika dia seekor anjing, hanya tuannya yang boleh memukulnya, kan? Bukankah Yee Sibing ini terlalu arogan? Yang lain semua berkata dengan senyum lebar, Tuan Muda Bi adalah seseorang yang memperlakukan bawahannya dengan baik. Baiklah, ayo pergi dan beri pelajaran pada Yee Sibing itu. Yang lain hanya ada di sana sebagai penonton, jadi mereka jelas tidak takut akan hal-hal yang tidak terkendali. Mereka bangkit dan mendekat untuk ikut bersenang-senang. Pemuda ini adalah kakak laki-laki Bi Linglong, putra tertua dari klan Bi, Bi Ziang. Sementara itu, di sisi lain, Gao Ying dan Pei Yu berdiri di depan petugas pengadilan. Konflik sepertinya akan pecah kapan saja. Lelucon macam apa ini? Mereka telah mengundang Zuan ke sini, namun mereka akhirnya masuk hanya karena dia. Mereka sudah cukup malu hari ini, tetapi mereka akan diusir di depan mata semua orang sekarang. Kehidupan sosial mereka di ibu kota mungkin akan benar-benar selesai setelah ini. Ekspresi Yi Zibing menjadi mendung. Apa yang salah? Apakah Anda semua menentang petugas pengadilan di depan umum? Itu adalah kejahatan besar, kau tahu. Gao Ying dan Pei Yu sangat bertentangan. Mereka tahu seberapa besar kejahatan itu juga. Tetapi dengan keadaannya, mereka tidak dapat diganggu oleh semua itu lagi. Zuan hendak melangkah maju dan mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba mendengar tawa di dekatnya. Sebuah suara bertanya, apa yang terjadi di sini? Kenapa begitu hidup? Yunan, yang telah menonton adegan itu dengan senang hati dari lantai dua, segera merasakan senyumnya membeku. Qin Yongde mendengus juga. Bagaimanapun, Zuan telah sepenuhnya berpihak pada putra mahkota. Dia tidak diizinkan melewati pintu klan Qin kita lagi di masa depan. Zuan menilai orang lain karena penasaran. Orang ini cukup tampan, tapi dia mengeluarkan aura yang agak tidak nyaman. Dia tiba-tiba memikirkan ungkapan, ketika serigala melihat dari balik bahunya. Justru perasaan seperti itu, tatapan yang akan membuat seseorang segera waspada. Yizi Bing awalnya cukup senang dengan apa yang terjadi. Bagaimanapun, dia telah membuat dua bocah kecil klan Liu dan Pei Gila, namun mereka masih tidak berdaya untuk melakukan apapun. Seolah-olah dia telah menjadi fokus dan karakter utama tempat ini. Tetapi ketika dia melihat orang yang datang, ekspresinya berubah. Kehadirannya segera menjadi lebih lemah bahkan saat dia berseru. Jadi itu Tuan Mudabi. Angin mana yang membawamu ke sini hari ini? Biziang berkata sambil tersenyum, kamu mengganggu anak buahku, jadi bagaimana mungkin aku tidak melangkah maju? Zuan mengangkat alisnya. Kapan saya menjadi salah satu dari orang-orang Anda? Yizi Bing merasakan sakit kepala yang luar biasa. Jika ada waktu lain, dia pasti akan menunjukkan rasa hormat kepada Tuan Muda ini dan berhenti mengganggu kelompok Zuan, tetapi dia sudah membuat Yunan menjadi mentega malam ini. Bagaimana dia bisa mundur begitu saja? Karena itu, dia hanya bisa menguatkan dirinya dan berkata, Tuan Mudabi telah salah paham. Saya tidak sengaja menyusahkan siapapun, melainkan melakukan ini demi kedamaian acara ini, itu sebabnya saya meminta agar undangan mereka diperiksa lagi. Kami akan memeriksa kartu undangan semua orang, jadi kami tidak hanya berurusan dengan mereka. Petik 2. Senyum Biziang langsung sirna saat mendengar kata-kata itu. Aku masih ingin membiarkanmu menjaga martabatmu, tetapi karena kamu tidak menginginkannya, jangan salahkan Tuan Muda ini. Karena Anda ingin bernalar melalui hukum, saya akan menginterogasi Anda secara detail. Apa peringkat dan posisi diri Anda yang terhormat? Apakah Anda yang memberi perintah untuk memindahkan juru sita ibu kota dan menjaga ketertiban di sini? Yi Zibing segera berkeringat dingin. Itu, ayahku yang mengirim petugas pengadilan karena khawatir akan ada terlalu banyak keluarga sipil di sini. Dia sendiri tidak memiliki kekuatan apapun, tetapi dengan mengandalkan otoritas ayahnya, dia jelas dapat memindahkan beberapa petugas pengadilan. Tapi sebenarnya, dia melakukan hal-hal secara ilegal. Oh, jadi itu Tuan Yi. Lalu bolehkah saya bertanya-tanya apakah yang telah dilakukan Sir Yi hari ini sebenarnya adalah hasil dari laporan pengadilan? Apakah Anda memiliki persetujuan resmi secara tertulis dari pengadilan? Bagaimanapun, ini adalah tempat romantis, jadi jika Anda menggunakan petugas pengadilan untuk menjaga ketertiban di rumah bordil, itu adalah penyalahgunaan sumber daya pemerintah untuk alasan pribadi. Satu demi satu, Bizi yang melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang langsung mengenai titik-titik sakit Yi Zibing berulang kali. Aku, Um, Yi Zibing menyekak keringat dinginnya. Dia tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Dia telah bertindak sepenuhnya atas inisiatifnya sendiri untuk masalah hari ini. Meskipun ayahnya tahu tentang itu, dia tidak terlalu memperhatikannya. Jika seseorang benar-benar menyelidikinya, tindakannya bahkan dapat menyebabkan ayahnya kehilangan pekerjaannya. Dia penuh penyesalan. Kenapa dia harus mencoba dan pamer hari ini? Zuan ini benar-benar iblis yang menakutkan, siapapun yang terlibat dengannya berakhir dalam masalah besar. Sementara Yi Zibing terjebak dalam situasi yang mustahil, Yunan berkata dengan acuh tak acuh, karena bahkan Tuan Mudabi telah melangkah maju untuk bertindak sebagai penjaminnya, tentu saja tidak ada yang salah dengan pesta mereka. Kamu bisa bangkit kembali. Yi Zibing merasa seperti baru saja menerima pengampunan besar. Dia dengan cepat memberi Bizi yang senyum minta maaf, dan pergi seolah-olah dia melarikan diri. Zuan menatap lantai atas. Meskipun dia hanya melihat sekilas, dia sudah mengenali siapa orang itu. Jadi semua yang terjadi hari ini adalah karena dia. Keduanya jelas hanya bertemu sekali sebelumnya, hanya berbagi makanan di King Kimanor. Apakah Anda perlu menargetkan saya seperti ini? Manusia itu sangat aneh. Kadang-kadang, meskipun orang-orang jelas hanya bertemu sekali, mereka mungkin jatuh cinta, atau sebaliknya, secara tidak sadar membenci pihak lain. Yunan pasti termasuk dalam kategori yang terakhir. Tirai Mutiara ke kamar pribadi sudah diturunkan. Sepertinya Yunan bahkan tidak ingin memberinya pandangan kedua. Zuan mengalihkan pandangannya. Dia menangkupkan tangannya ke arah Bizi yang berkata, Terima kasih, Tuan Mudabi. Tidak perlu berterima kasih. Kamu salah satu anak buah adik perempuanku, jadi tentu saja aku akan melindungimu. Bizi yang menatapnya, Aku hanya mendengar reputasimu dan belum pernah melihatmu secara langsung sebelumnya. Sekarang setelah kita bertemu, saya melihat bahwa Anda tidak budak atau sombong. Tidak buruk. Tuan Mudabi terlalu baik dengan pujianmu, jawab Zuan dengan tenang. Selalu ada nada merendahkan dalam suara pihak lain, tapi dia juga tidak terlalu mempermasalahkannya. Itu mungkin hanya masalah umum di antara orang-orang, seperti mereka. Bizi yang berkata sambil tersenyum, Sekarang kita sedang membahas topik ini. Ada beberapa temanku yang sudah selesai denganmu. Zuan tercengang. Apakah begitu? Dia telah menyinggung terlalu banyak orang akhir-akhir ini. Dia tidak tahu siapa yang dibicarakan pihak lain. Sikun, lalu Gu Heng, dan juga Gu Xing. Aku sebenarnya cukup dekat dengan mereka. Bizi yang dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Tetapi orang-orang ini menggigit tangan yang memberi mereka makan, jadi Anda berhasil menyingkirkan mereka. Zuan menggigil dalam hati. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa Tuan Muda ini agak sulit diatur. Kedua belah pihak bertukar salam lagi, dan Bizi yang menawarkan undangan. Saya punya kamar pribadi di atas. Kenapa kamu tidak bergabung dengan kami? Zuan berkata sambil tersenyum, lain kali, mungkin. Kami sudah memilih posisi kami hari ini. Dilihat dari bagaimana Tuan Muda ini dikelilingi oleh para penjilat, Zuan dapat dengan mudah membayangkan bahwa dia harus mendengarkan sanjungan tanpa akhir jika dia pergi ke sana. Dia lebih suka minum dengan gembira bersama Gao Ying dan Pei Yu. Selain itu, nada dan ekspresi Bizi yang selalu membuatnya merasa seperti sedang diremehkan seperti seorang pelayan. Persetan itu, saya bahkan telah bermain-main dengan bos penyerbuan seperti Zhao Han dan Kaisar pertama. Anak ini pikir dia siapa. Bizi yang sedikit mengernyit saat melihat Zuan menolak, tapi dia segera menyembunyikannya. Tidak apa-apa, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan kelompoknya dengan cepat pergi. Begitu mereka pergi, teman-temannya bergumam, orang itu benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Dia benar-benar menolak undangan Tuan Muda Bi. Bizi yang tetap tanpa ekspresi. Orang yang cakap selalu memiliki sedikit kebanggaan. Ini seperti membesarkan seekor elang, itu akan menjadi patuh jika kamu membesarkannya untuk sementara waktu. Petik 2 Sementara itu, kelompok tiga orang Zuan berhasil ditemukan. Seorang pelayan dengan cepat datang dengan makanan dan minuman. Mereka tidak berada di salah satu kamar pribadi, tapi itu masih tempat yang bagus. Muda untuk melihat bahwa Gao Ying telah menaruh banyak perhatian dalam masalah ini. Tapi itu hanya membuat Yee Zibing tampak semakin membenci. Undangan Scarlett jelas telah mempersiapkan semua tempat sesuai dengan undangan, namun dia telah mengirim orang untuk menghentikan mereka di luar. Kakak Su, aku akan meminumkan roti panggang ini untukmu dulu. Apa yang terjadi hari ini benar-benar memalukan? Kata Gao Ying, malu. Jangan khawatir tentang itu. Itu terjadi karena seseorang menyebabkan masalah di belakang layar. Zuan menghabiskan alkoholnya dalam satu tegukan. Saat mereka mengobrol, tanpa disadari suasana menjadi lebih riang dan bersemangat. Mereka membicarakan segala macam hal. Akhirnya, mereka berbicara tentang Bi Ziyang dari sebelumnya. Orang itu, dia dilahirkan untuk menjadi seorang protagonis. Gao Ying dan Pei Yu menghela nafas pada saat yang bersamaan. Zuan tercengang. Apa-apaan? Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang menggambarkannya seperti itu. Jika Bi Ziyang adalah protagonis, lalu apa aku? Gao Ying sepertinya sudah menebak apa yang dipikirkan Zuan ketika dia melihat ekspresi terkejutnya. Dia menjelaskan sambil tersenyum, dulu, nyonya Klan Bi bermimpi tentang Kilin, dan dia kemudian. Semua orang di ibu kota tahu bahwa Klan Bi telah menghasilkan putra seperti Kilin bahkan sebelum dia lahir. Zuan bertanya, lalu bagaimana jika ayahnya ditipu oleh seorang Kilin? Gao Ying terdiam. Meskipun ungkapan seperti itu tidak ada di dunia ini, itu tidak menghentikannya untuk mengetahui apa yang Zuan bicarakan. Pei Yu menahan keinginan untuk tertawa dan berkata, Saudara Zhu, tidak apa-apa jika Anda mengatakan hal ini secara pribadi dengan kami, tetapi itu akan menyebabkan kegemparan besar jika menyebar keluar. Bi Ziyang selalu agak sombong. Dia mungkin akan jatuh cinta padamu jika dia mendengarnya. Zuan menganggup dan bertanya, apakah itu satu-satunya alasan mengapa dia dikenal sebagai seseorang yang terlahir sebagai protagonis? Tentu saja tidak, lanjut Gao Ying. Pada hari dia dilahirkan, kecemerlangan warna-warni memenuhi langit, dan aroma manis memenuhi udara. Menurut apa yang dikatakan para pelayan Klan Bi, seluruh Klan Bi dipenuhi dengan aroma yang berbeda. Zuan mengutup dalam hati. Mengapa itu terdengar seperti penampilan sukubus yang aneh? Tetapi karena pertimbangan hati yang lembut dari pasangan itu, dia memutuskan untuk tidak mengatakannya dengan keras. Piyu mau tak mau menambahkan, Tuan Bi harus memasuki hutan belantara untuk menumpas binatang buas ketika dia masih muda. Dia dibawa dalam sebuah perjalanan. Selama perjalanan itu, dia berkeliaran karena kecerobohan bawahannya. Klan Bi menjadi gila saat mereka mencarinya, tetapi mereka tidak pernah menemukannya, jadi mereka mengira dia telah mati. Bagaimanapun, hutan belantara dipenuhi dengan segala macam binatang. Bahkan ahli peringkat ke-6 akan berada dalam bahaya besar di tempat seperti itu. Tetapi siapa yang menyangka bahwa setelah 3 hari, Bi Ziyang akan kembali sendiri? Dia bahkan mengendarai Zuyu, 1.2. Zuyu, Zuan bertanya, tercengang. Piyu menjelaskan, ini adalah binatang keberuntungan yang legendaris. Ia memiliki tubuh harimau dan kepala singa, dan bulu putih dengan garis-garis hitam. Ekornya sepanjang tubuhnya, dan dapat menempuh jarak 10.000 li dalam 1 hari. Dikabarkan bersifat baik hati, makhluk yang bahkan tidak mau menginjak rumput. Ia tidak memakan apapun yang tidak mati karena sebab alami. Itulah mengapa orang-orang dunia menandainya sebagai simbol kebajikan dan kebenaran. Zuan mengingat deskripsi serupa tentang Zuyu dari dunia masa lalunya. Tapi deskripsi membuatnya terdengar seperti harimau putih. Lalu, Zuyu itu menjadi tunggangannya, binatang keberuntungan yang mengakui Bi Ziyang sebagai tuannya. Itu benar-benar menciptakan gangguan yang cukup besar. Piyu sangat iri saat dia menjelaskan masalah ini. Dia benar-benar berharap bahwa karakter utama adalah dia. Dia memang sedikit berbeda dari orang lain, pikir Zuan dalam hati. Apakah klan Bi mempersiapkan seluruh cerita ini? Tetapi tidakkah mereka takut akan campur tangan kaisar jika mereka bertindak sejauh itu dengan kampanye mereka? Bukan itu saja, kata Gao Ying. Suatu kali, dia pergi bepergian, tetapi kemudian dia secara tidak sengaja jatuh dari tebing. Tidak hanya dia tidak mati, dia bahkan memperoleh warisan kuno, Pedang Penciptaan Dunia. Itu adalah teknik yang bahkan telah dipuji oleh para libationer di masa lalu. Zuan berpikir dalam hati, anak ini benar-benar tampak seperti protagonis novel ringan. Orang lain akan binasa sepenuhnya setelah jatuh dari tebing, tetapi jika karakter utama jatuh, mereka tidak hanya akan menemukan harta karun dan teknik rahasia, mereka bahkan mungkin bertemu dengan wanita cantik. Ketika dia masih bocah sekolah menengah, dia percaya semua omong kosong novel ringan itu, bahwa tebing berarti peluang. Tapi tentu saja, sebagai orang yang sehat secara intelektual, dia tidak akan pernah melompat dari tebing. Tentu saja, dia masih bisa membuat jalan memutar di sekitar tebing untuk memeriksa apakah ada manual rahasia. Langit tidak mengecewakan. Suatu kali, dia menemukan sebuah buku kecil di bawah tebing, dan dia samar-samar melihat kata-kata sembilan yang disampulnya. Dia sangat gembira saat itu. Dia mengira dia menemukan seni sembilan yang surgawi, yang legendaris, tetapi hanya ketika dia mengambilnya dia melihat kata-kata manual produsen mesin susu kedelai sembilan yang dia tidak pernah mempercayai cerita peluang tebing bodoh itu lagi setelah pengalaman itu. Namun hari ini, sebenarnya ada beruntung yang membuatnya marah dan cemburu lagi. Juga, juga, saya mendengar bahwa setiap kali dia pergi, dia selalu menemukan uang di tanah. Pei Yu merasa semakin sedih semakin dia berbicara. Menemukan uang di tanah adalah impian setiap orang, bukan. Seseorang bisa pergi ke rumah bordil setiap hari tanpa mengkhawatirkan uang. Apa-apaan, persetan dengan pria itu, berapa banyak uang yang dia temukan saat itu, setelah bertahun-tahun. Bahkan Zuan mulai cemburu. Bagian yang paling konyol adalah bahwa setiap orang yang tidak cocok dengannya mengalami berbagai macam kecelakaan. Beberapa akhirnya menginjak kotoran, beberapa di kulit pisang, beberapa terkena di kepala oleh pot bunga. Beberapa dari mereka bahkan tersedak setengah mati saat minum air, Gao Ying berbicara tentang segala macam kejadian yang tidak masuk akal satu demi satu. Pada akhirnya, dia berkata sambil menghela nafas, akhirnya, orang-orang menjadi takut. Mereka semua merasa bahwa dia adalah seseorang yang diberkati oleh dunia, dan tidak ada yang berani menyinggung perasaannya lagi. Pei Yu berkata dengan cemas, kamu baru saja memperlakukannya dengan kasar, jadi siapa yang tahu jika sesuatu yang sial akan terjadi. Gao Ying berkata, tapi kamu tidak terlalu menyakitinya. Bahkan jika ada sedikit kemalangan, itu seharusnya tidak menjadi bahaya bagi hidupmu. Zuan ingin mengutuk keras ketika dia melihat betapa khawatirnya keduanya. Ini benar-benar konyol. Bagaimana Zauhan bisa membiarkan keberadaan absurd seperti itu terus ada di ibu kota? Tentu saja, dia tidak percaya hal-hal itu. Dia memutuskan untuk mengubah topik. Momomomong, dia menyebut Sikun, Gu Xing, dan yang lainnya sebelumnya. Apakah hubungannya dengan mereka baik? Gao Ying menjelaskan, itu karena desas-desus putar keberuntungannya sehingga semakin banyak orang secara bertahap berkumpul di sekelilingnya. Di antara mereka, ada 18 individu yang latar belakang dan kemampuannya paling menonjol. Mereka sering berkumpul di taman pribadi Bi Ziang, sehingga mereka dikenal sebagai 18 teman-taman. Sikun dan saudara klan Gu termasuk di antara anggota itu. Tentu saja, Sikun berada di dekat bagian depan peringkat, sementara saudara-saudara klan Gu dekat dengan bagian bawah. Zuan berpikir dalam hati, tidak heran Sikun sangat arogan di Bright Moon City. Jadi dia mempelajarinya dari Bi Ziang. Keduanya memang memiliki banyak kesamaan, jadi tidak heran mereka menjadi teman baik. Adapun Gu Heng dan Gu Xing, heh, jelas sekali orang macam apa yang ada dalam lingkaran pertemanan Bi Ziang. Tiba-tiba, melodi Sitar memenuhi udara. Ola yang berteriak-teriak segera menjadi sunyi. Mereka yang hadir semua melihat ke arah pavilion di tengah lantai dua. Namun, ada lapisan tirai dan manik-manik mutiara di jalan. Mereka samar-samar bisa melihat siluet, tapi mereka tidak bisa melihat wajah orang itu sama sekali. Nona Nansun sedang memainkan sitarnya. Pei Yu sangat bersemangat sehingga dia berdiri. Ini benar-benar melodi dari surga. Gao Ying juga menjulurkan lehernya ke lantai dua. Zuan adalah satu-satunya yang tetap acuh-ta'acuh. Dia memiliki begitu banyak wanita cantik yang menakjubkan di sisinya, dan semuanya adalah ratu pelacur juga. Saintes Kiyuhonglei dari Sekte Iblis juga telah melakukan daya tarik, jual seni, bukan tubuh ini. Bukankah dia jauh lebih baik daripada ratu pelacur lain yang mencoba melakukan hal yang sama? Adapun musik sitar, sebenarnya tidak ada yang istimewa. Dia telah mendengar semua jenis musik Cina, Jepang, dan Barat sebelumnya. Dengan begitu banyak karya klasik yang luar biasa, standarnya telah dinaikkan tinggi-tinggi. Hanya sitar saja yang tampak agak terlalu hambar dan tidak berbuat banyak untuknya. Alasan dia datang ke sini adalah untuk mencari cara untuk menjatuhkan Yunan. Tapi dia masih belum memikirkan rencana bagus. Sementara itu, sosok cantik lainnya dengan hati-hati memeriksa situasi dari ruang lantai dua. Ketika dia melihat betapa bersemangatnya semua pria yang hadir, bibir merahnya melengkung menjadi seringai mengejek. Huff, laki-laki. Tapi dia dengan cepat memperhatikan Zuan yang tidak terpengaruh. Orang-orang lain semua mengangkat kepala dan melihat sekeliling, tetapi dia hanya terus duduk di tempat sambil minum dengan santai. Dilihat dari ekspresinya, sepertinya dia menganggap musik sitar agak membosankan. Menarik, gadis itu terkikik. Dia menunjuk ke arahnya dan bertanya, siapa itu? Membalas master, itu adalah green head viskaun Zuan, bintang yang sedang naik daun dari istana timur. Dia saat ini memegang jabatan bendahara putra mahkota, serta komandan divisi pengawal bersenjata, jawab seorang pelayan setelah melihat. Viskaun topi hijau, gadis itu mengerutkan kening. Mengapa gelar bangsawan manusia terdengar begitu aneh? Dia menatap Zuan, ada ekspresi aneh di wajahnya saat dia merenung. Zuan, mengapa nama ini terdengar familiar? Siapa yang dibicarakan adik perempuan Snow Tempo hari lagi? Petik 2 Saat lagu berakhir, tepuk tangan antusias menggema di seluruh ruangan. Mereka semua berusaha untuk menjadi yang pertama memuji penampilan Nansun dan menonjol. Keterampilan sitar Lady Nansun luar biasa. Musiknya benar-benar sangat indah. Datang komentar yang lebih tertutup. Kata-kata yang lain hanya tumbuh lebih dan lebih bersemangat. Setelah mendengarkan musik Lady Nansun, seluruh jiwaku terasa seperti telah dimurnikan dan diangkat. Dao Lady Nansun pasti terfokus pada sitar. Jika fokus Anda adalah kultivasi, pencapaian Anda mungkin lebih tinggi. Selama nona Nansun bersedia, tuan muda ini bersedia mengajarimu secara pribadi, dan aku akan memberikan semua yang kumiliki. Zuan mencibir. Jiwa Anda dibersihkan hanya dengan sebuah lagu dari rumah bordil. Lalu seberapa kotor jiwamu. Juga, anak yang mengatakan Anda akan mengajarinya kultivasi secara pribadi, memalukan bagi saya untuk berbicara tentang Anda. Apakah itu bahkan kultivasi, atau apakah Anda hanya ingin menyentuhnya? Dan orang yang mengatakan Anda akan memberikan segalanya, apa yang akan Anda berikan padanya? Orang lain meneruskan ajaran mereka, tetapi Anda mungkin hanya ingin menyampaikan saus Anda. Pei Yu juga meneriakkan beberapa kalimat sebelum berbalik dengan ekspresi gembira. Kakak Zu, bagaimana menurutmu? Tidak ada yang spesial. Rumah bordil harus seperti rumah bordil, kan? Kata Zuan. Setelah itu, dia berteriak keras. Kami datang untuk mencari kesenangan, bukan untuk mendengarkan musik. Nona Nansun, naikkan sedikit kegembiraan di sini. Bab 922. Mereka yang hadir terkejut ketika mendengar kata-kata Zuan. Semua perhatian mereka tertuju padanya. Dari kamar pribadinya di atas, Yunan mengerutkan kening dan berseru dengan dingin, vulgar. Betapa memalukan, saudara-saudara klan Qin tercengang. Meskipun mereka sudah memutuskan bahwa Zuan tidak ada hubungannya dengan klan Qin lagi, perilaku bodoh seperti itu membuat mereka merasa sangat malu juga. Biziang tetap duduk dengan senyum ambigu di wajahnya, berkomentar, dia sangat berani. Menarik. Sementara itu, di kamar khusus yang ditempati oleh seorang wanita dan pelayannya, pelayan itu berkata, orang itu benar-benar tidak tahu malu. Sebaliknya, wanita cantik itu tertawa. Dia hanya mengatakan apa yang dipikirkan orang lain, tetapi tidak mau mengatakannya dengan keras. Dia sangat jujur. Orang-orang dengan keberanian dan wawasan seperti dia ditakdirkan untuk menjadi hebat. Pelayan itu bergumam, dia tidak seistimewa yang kamu bayangkan. Lihat, semua orang di bawah mengutuknya. Benar saja, ketika yang lain mendengar seseorang dengan status Yunan angkat bicara, mereka tidak merasa was-was lagi. Mereka semua mengutuknya. Bagaimana bisa ada seseorang sesat ini? Kami telah menyinggung keindahan. Kami dengan tulus meminta maaf. Nona Nansun, tolong jangan biarkan kebodohan orang vulgar seperti itu mempengaruhimu. Zuan memutar matanya. Orang-orang ini benar-benar tahu bagaimana menjadi palsu. Mereka telah datang jauh-jauh ke rumah bordil untuk mengunjungi pelacur, namun mereka benar-benar berani mengutuk orang lain karena menjadi cabul. Mereka semua dipenuhi dengan kemarahan seperti itu, tetapi itu hanya karena mereka ingin terlihat lebih baik di depan ratu pelacur. Sayangnya, Sim tidak pernah menemui akhir yang baik sepanjang sejarah. Tapi Zuan segera merasa segar kembali ketika melihat banjir poin kemarahan yang menyerbu masuk. Dia bahkan tidak peduli mereka mengutuknya. Gao Ying dan Pei Yu juga malu. Tapi mereka sudah bertarung bersama dalam situasi putus asa, jadi mereka masih bisa mentolerir rasa malus seperti itu. Mereka berdiri di samping Zuan dan menatap balik ke semua orang. Wanita di atas mereka telah memperhatikan Zuan sepanjang waktu. Ketika dia melihat betapa acu-ta'acu dia di tengah keributan, seolah-olah dia telah menutup telinga terhadap semua kutukan yang masuk, dia tidak bisa menahan senyum. Orang itu cukup berkulit tebal. Setelah berpikir sejenak, dia diam-diam bertanya, Nansun, mengapa kamu tidak menunjukkan sesuatu kepada mereka? Suara yang terdengar manis datang dari lantai dua. Banyak rekan Tuan Muda telah bergegas ke sini dari berbagai jalur yang berbeda. Nansun benar-benar berterima kasih kepada semua orang, jadi saya bersedia menampilkan tarian untuk mengekspresikan niat saya. Dia tidak menanggapi kata-kata Zuan, jika tidak, sepertinya Zuan telah memaksanya untuk menari. Itu akan merusak reputasinya. Namun, semua tamu yang hadir adalah Tuan Muda yang sangat arogan. Meskipun mereka masih tampak sabar, kebanyakan dari mereka menyembunyikan sedikit ketidakpuasan. Tetapi ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Nansun, ruangan-ruangan itu langsung bersorak. Beberapa yang lebih antusias bahkan meniup peluit. Zuan sangat meremehkan mereka yang hadir. Jangan lupa orang yang menggali sumur saat Anda minum air. Para idiot ini mengutukku dengan sangat antusias, tetapi bukankah mereka menikmati diri mereka sendiri? Piyu berkata dengan penuh semangat, saat itu ketika Nona Nansun menari untuk pertama kalinya, kahliannya telah mengejutkan seluruh penonton. Sayangnya, dia tidak terlalu sering menari, dan aku bahkan belum pernah melihatnya menari selama aku di sini. Saya benar-benar berbagi kekayaan saudara Zuh hari ini. Petik 2 Zuan terkekeh dan berkata, hari ini adalah acara yang spesial, jadi tarian ini adalah sesuatu yang harus dia lakukan. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kakak Zuh terlalu rendah hati, jawab Piyu. Tapi dia segera kehilangan minat untuk berbicara, karena tirai di atas perlahan terbuka, memperlihatkan sosok indah di belakang mereka. Nansun mengenakan gaun merah muda. Itu agak lebih sembrono daripada pakaian putri keluarga kaya. Lekuk tubuhnya yang dewasa terlihat samar-samar, tetapi bahkan jika seseorang mengira dapat melihat sesuatu, ia dapat menatap sampai matanya menjadi perih, namun ia tetap tidak dapat melihat apapun. Yang lebih menarik perhatian adalah kerudungnya yang terbuat dari jumbai berkilau, menutupi separuh wajahnya. Hanya hidungnya yang anggun dan matanya yang indah yang bisa dilihat melaluinya, membuatnya terlihat misterius dan menawan. Tatapannya tidak semenarik dan mesra seperti pelacur normal, dan malah menunjukkan ketidakpedulian dan sikap apatis terhadap semua hal di dunia. Bersama dengan dekorasi cantik di rambutnya, dia terlihat kurang seperti pelacur dari rumah bordil daripada seorang permaisuri yang mulia. Mereka yang hadir menjadi semakin bersemangat. Mereka meneriakkan pujian yang paling sederhana. Hah, berbeda dengan orang lain yang menjadi gila, Zuan merasa agak aneh. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa pelacur itu agak akrab. Dengan kultivasi dan kecakapan mentalnya saat ini, bagaimana dia bisa melupakan seseorang yang pernah dia temui sebelumnya. Dia dengan hati-hati memeriksa orang itu, mencoba untuk melihat penampilannya melalui jumbai. Sayangnya, jumbai itu dirancang khusus. Di bawah iluminasi nyala lilin, mereka berkedip dengan kecemerlangan yang menyelaukan. Hampir tidak mungkin untuk melihat penampilan aslinya. Pelayan di ruang khusus berkata dengan jijik, pria itu akhirnya menunjukkan warna aslinya. Dia menatap begitu keras pada Lady Nansun sehingga dia bahkan tidak mau berkedip. Apa yang dia lakukan sebelumnya hanyalah trik murahan untuk mencoba dan mendapatkan perhatian nona Nansun. Dia sama dengan semua pria bau lainnya itu. Si cantik di sebelahnya berkata sambil tersenyum, lihat dirimu. Anda masih sangat muda, namun Anda bertindak seolah-olah Anda sudah tahu segalanya. Meski telah mengucapkan kata-kata itu, dia juga sedikit kecewa saat melihat tingkah Zuan. Dia memutuskan untuk mengalihkan pandangannya darinya. Zuan bertanya kepada Pei Yu, seperti apa rupa Nansun ini? Pei Yu menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Bukankah kamu penggemar beratnya? Bagaimana mungkin kamu tidak tahu seperti apa dia setelah mengikutinya selama ini? Giliran Zuan yang kaget. Kamu bisa mengatakan dia cantik bahkan jika kamu hanya bisa melihat setengah dari wajahnya, kan? Itu hanya membuatnya tampak lebih misterius. Kudengar kau hanya bisa melihat penampilan penuhnya jika kau diundang sebagai tamu. Aku ingin tahu apakah aku akan memiliki kesempatan itu, ekspresi Pei Yu penuh dengan kerinduan. Zuan terdiam untuk waktu yang lama. Anda benar-benar membawa penyederhanaan ke tingkat yang sama sekali baru. Sorak-sorai meletus di sekitar mereka saat itu. Ketika Zuan mendongak, dia melihat Nansun sudah mulai menari. Dia sudah siap untuk kecewa pada awalnya, karena dia pernah bisa membolak-balik TikToks untuk memilih perempuan seolah-olah dia memilih selir. Apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tapi dia tahu bahwa dia salah saat pertama kali melihat tariannya. Meskipun gadis-gadis manis di TikTok telah melakukan tarian, itu masih hanya beberapa goyangan sederhana dari pinggang dan pantat mereka, itu tidak benar-menari. Baru sekarang dia menyadari bahwa menari sebenarnya bisa seindah ini. Itu tidak ada hubungannya dengan penampilannya, itu adalah persona yang berasal dari postur dan gerakannya. Itu tidak hanya membawa gaya kecantikan klasik, tetapi juga hasrat khusus dari tempat kesenangan. Antara ketegangan antara gerakannya dan kejutan visual, semuanya membuat Suan benar-benar takjub. Dia menghela nafas. Tidak heran Tuan Muda Ibu Kota itu sangat tergila-gila. Ternyata wanita ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Suasana tempat itu mulai mencapai. Bahkan Gao Ying yang pendiam pun hanya bisa bertepuk tangan dan bersorak. Saat itu terjadi, Nansun telah mencapai bagian di mana akan melakukan beberapa gerakan yang sangat sulit. Dia sepenuhnya menunjukkan fleksibilitas mengejutkan tubuhnya. Tetapi bagian kuncinya adalah ekspresinya tetap menyendiri dan bangga sepanjang waktu. Itu memang tidak pura-pura, melainkan sifat aslinya. Tarian yang mempesona dan indah membuat Tuan Muda yang hadir merasakan dorongan yang kuat untuk menaklukkannya. Dilihat dari wajah memerah dan nafas cepat dari orang-orang di sekitarnya, Zuan dapat mengatakan bahwa pikiran mereka sudah menciptakan segala macam fantasi. Nansun membungkuk setelah menyelesaikan tariannya. Seluruh Aola sunyi senyap kecuali suara nafas berat, dan mata Tuan Muda itu memerah. Hanya setelah beberapa waktu berlalu seseorang bertepuk tangan dan bersorak. Kemudian, mereka yang hadir berteriak sekuat tenaga. Nansun menunjukkan senyuman kepada mereka, dan keributan itu akhirnya meredah. Dia berkata, Nansun tidak bisa cukup berterima kasih kepada semua orang karena datang hari ini. Saya akan meminum gelas ini untuk bersulang untuk semua orang. Seorang pelayan berjalan mendekat, membawakannya secangkir anggur. Nona Nansun terlalu sopan. Tuan Muda menjawab saat mereka juga menghabiskan cangkir mereka. Mata mereka terbelalak saat mereka menonton, karena mereka ingin melihat penampilan aslinya di balik topengnya. Sayangnya, dia menutup mulutnya saat dia minum. Itu elegan, tetapi melindungi kemisteriusannya. Mereka hanya bisa menghela nafas menyesal. Suasana menjadi hidup kembali. Sekarang saatnya untuk permainan minum. Tuan Muda semuanya menjadi waspada. Mereka tahu bahwa momen kunci telah tiba. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, mereka tahu. Ini bukan sesuatu yang bisa dikatakan pelacur secara terbuka, karena semua orang yang hadir memiliki status khusus di ibu kota. Bagaimana bisa seorang pelacur menjadi orang yang memilih di antara mereka semua? Tapi hanya ada satu pelacur, dan dia tidak bisa melayani banyak pria. Hanya satu orang yang bisa bertemu dengannya secara pribadi. Namun, ada begitu banyak dari mereka yang hadir. Bagaimana dia akan memilih satu? Meskipun itu adalah dunia di mana yang kuat berkuasa, di tempat seperti ini, pengetahuan tentang seni masih berlaku. Bagaimanapun, mengunjungi rumah bordil adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang yang halus dan elegan. Bertarung di salah satunya jelas tidak bisa diterima. Itulah mengapa permainan minum adalah solusi terbaik. Adapun game apa yang akan dimainkan, ada banyak pilihan, game tebak jari, isi kalimat, syair puitis, lagu, dan lain-lain. Yunnan angkat bicara dari kamarnya. Karena kecantikan Lady Nansun menyembunyikan bulan dan mempermalukan bunga, bagaimana dengan hindari bulan? Teman-temannya semua menyuarakan persetujuan mereka. Orang-orang yang berhubungan baik dengannya juga mengambil kesempatan untuk berbicara. Bahkan mereka yang tidak cocok dengan Yunnan harus mengakui bahwa dia benar-benar pandai menyanjung. Bahkan kata-kata pujian yang diteriakan orang lain tidak dapat dibandingkan dengan apa yang baru saja dia katakan. Yang lain merasa sangat menyesal, berpikir, mengapa kami tidak memikirkan itu. Mereka akhirnya membiarkan Yu itu mengambil inisiatif. Lady Nansun tersenyum ke arahnya ketika dia mendengar kata-katanya, jadi dia pasti senang mendengarnya. Yunnan, dengan penampilan dan bakatnya yang luar biasa, bersama dengan gerakan luar biasa yang baru saja dia lakukan, segera menjadikan dirinya musuh terbesar orang lain malam itu. Zuan menyenggol Piyu dengan sikunya, bertanya, apa itu, hindari bulan? Kamu bahkan tidak tahu apa itu, hindari bulan. Piyu tercengang. Apakah itu aneh? Ekspresi Zuan tidak berubah. Lalu, apakah Anda tahu TikTok dan YouTube? Uh, Piyu berpikir sejenak, tapi dia benar-benar tidak tahu hal itu. Dia berkata dengan senyum minta maaf, yang disebut permainan, hindari bulan, adalah permainan di mana setiap orang bergiliran membacakan baris puisi tanpa kata, bulan, di dalamnya, tetapi syairnya harus menggambarkan bulan. Jadi itu yang terjadi. Zuan senang mendengarnya. Itu benar di gang saya. Saya tidak menghafal semua ayat dan puisi klasik sialan itu dengan sia-sia. Tapi jika guru sastra saya tahu saya menggunakan apa yang dia ajarkan untuk mengejar pelacur, dia mungkin pingsan karena marah. Tunggu? Tidak, mungkin dia akan menangis karena iri, karena itu adalah bidang keahliannya sejak awal. Lady Nansun menyarankan sambil tersenyum, karena itu saran Tuan Mudayu, bagaimana kalau kita mulai dengan Tuan Mudayu? Yang lain semua ingin menghentakkan kaki ketika mendengar kata-kata itu. Siapa di antara mereka yang tidak ingin menjadi yang pertama? Apakah Nona Nansun mengisyaratkan bahwa dia sudah menaruh hati padanya dengan memintanya untuk pergi duluan? Yunan tidak menolak undangan itu. Ekspresi bangganya yang biasa tetap ada, seolah-olah dia menganggap dirinya jelas merupakan pilihan yang paling cocok. Dia segera berkata tanpa perlu waktu untuk berpikir, cermin batu biok kait perak di atas pegunungan malam. Tuan Mudayu kreatif dan brilian, seperti yang diharapkan. Ayat ini memenuhi topik dengan baik, sebagai orang yang mengawasi permainan minum, Nyonya Nansun secara alami perlu memberikan beberapa komentar. Suaranya enak didengar, dan kata-katanya sangat memuji Yunan. Matanya tampak berbinar. Di mata yang lain, sepertinya dia menatap Yunan dengan kasih sayang yang dalam, seolah dia siap untuk bergegas kepelukannya. Astaga, dia kreatif dan brilian. Dialah yang menyarankan ini, jadi tentu saja dia sudah mempersiapkan sebelumnya. Mereka mengutup dalam hati. Mereka semua sangat cemburu. Nyonya Nansun terlalu baik dengan pujianmu. Yunan tidak berbicara dengan sikap sombongnya yang biasa ketika dia berbicara dengan Nansun, dan malah tersenyum hangat. Dia sudah terkenal karena penampilannya di ibu kota sejak awal. Sekarang dia juga menunjukkan senyum yang dipoles dengan baik, dia menjadi lebih menawan. Banyak pelayan yang hadir kewalahan. Dia sangat tampan. Pelayan di ruangan khusus itu menepuk pipinya. Dia benar-benar jatuh cinta. Kecantikan luar biasa memutar matanya. Apakah ada kebutuhan untuk pergi sejauh itu? Ras Elf tidak kekurangan pria cantik, dan banyak dari mereka tidak lebih buruk darinya. Nona muda itu tidak mengerti, seru pelayan itu dengan penuh semangat. Pria-pria dari Ras Elf terlihat terlalu lemah. Mereka tampan, tapi mereka agak terlalu feminim. Mereka tidak memiliki kejantanan. Dan ketampanan adalah sesuatu yang harus menonjol. Ada begitu banyak pria tampan di Ras Elf, yang membuat mereka semua tampak biasa saja. Tapi jika Anda melihat pria ini, dia seperti burung bangau di kawanan ayam. Itu membuatnya tampak jauh lebih tampan. Kecantikan luar biasa itu tertawa tanpa sadar. Apa yang kamu katakan sedikit masuk akal, tetapi ada orang lain yang tidak terlihat buruk di sini. Misalnya, ada Tuan Mudabi, dan yang bermarga Zhu tidak terlalu buruk. Dia telah mengatakan bahwa Zhu Han juga cukup tampan, tetapi dia dengan cepat mengubah kata-katanya ketika dia mengingat perilakunya sebelumnya. Daripada penampilan, saya lebih terkesan dengan literatur dan budaya umat manusia yang luas. Mereka jelas sudah dominan dalam pertempuran, jadi jika mereka unggul di bidang ini, apakah Ras kita akan bisa menonjol? Sedikit kesedihan muncul di wajahnya. Pelayan itu dengan cepat berseru, nona muda, tidak perlu merasa begitu khawatir. Umat manusia hanya menggunakan keterampilan sastra ini di tempat-tempat asmara, mereka tidak digunakan di panggung yang lebih besar. Bukankah itu berita bagus untuk balapan kita? Keindahan yang luar biasa itu tercengang. Dia menatap pelayan itu dengan terkejut dan berkata, tidak buruk, saya tidak berharap untuk mendengar sesuatu yang begitu dalam dari Anda. Petik 2. Pelayan itu cemberut dan menghentakkan kakinya. Nona muda. Permainan, hindari bulan, berlanjut, tetapi mereka yang mengejar Yunan tidak begitu luar biasa. Lagi pula, tidak ada yang tahu bahwa ini adalah permainan minum yang akan mereka mainkan. Mereka tidak sesiap Yunan. Sudah layak jika mereka bisa menemukan sesuatu yang cocok dengan topik. Keanggunan dari apa yang mereka katakan secara alami tidak bisa dibandingkan dengan Yunan sama sekali. Yang lebih membuat frustrasi adalah mereka tidak punya pilihan selain minum, karena mereka tidak bisa memikirkan puisi apapun. Nansun mengucapkan komentar lembutnya selama proses berlangsung. Bahkan jika apa yang dikatakan tamu itu bukanlah sesuatu yang istimewa, mereka masih bisa mendengar pujiannya. Bahkan para tamu yang tidak dapat menemukan apapun menerima senyum dan semangatnya. Sampai-sampai, karena tidak ada yang dibuat terlihat buruk, mata mereka hanya menyala dengan lebih banyak gairah ketika mereka melihat Nansun. Mereka semua sangat menginginkannya. Zuan merasa situasinya sangat lucu. Pelacur hanyalah pelacur. Tidak peduli seberapa jauh dan bangga mereka bertindak, keterampilan mereka terlatih dengan baik. Mereka tahu bagaimana membuat orang merasa hebat. Bagaimanapun juga, para pemburu terbaik seringkali tahu bagaimana tampil seperti mangsa. Akhirnya, giliran Biziang tiba. Perhatian orang-orang beralih padanya. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya yang latar belakang dan kehadiran keluarganya dapat dibandingkan dengan Yunan. Setelah hening sejenak, dia berkata dengan cerah. Air kemasan beriak di bawah pohon wilau. Keindahannya diimbangi oleh bangunan batu giyok yang bagus. Sama seperti Yunan, Biziang juga memiliki anak buahnya. Suara mereka mungkin lebih keras saat mereka bersorak. Bagus sekali. Keindahan luar biasa di ruang khusus itu mengangguk. Reputasi Biziang ini tidak sia-sia. Kekhawatiran segera memenuhi wajahnya. Jika Tuan Mudaras manusia sudah sangat rampil, itu sama sekali bukan pertanda baik bagi anggota klannya. Di luar, Nan Sun tersenyum. Dia sangat memuji ayat tersebut. Dibandingkan dengan kesopanan dasar yang dia tunjukkan pada orang lain, pujiannya jauh lebih tulus. Pei Yu merasa sangat sedih. Jika saya tahu bahwa itu akan terjadi hari ini, saya akan belajar lebih keras dan belajar beberapa puisi. Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang melawan Yunan dan Biziang di bidang ini. Gao Ying berkata dengan ekspresi tegas, puisi bukanlah sesuatu yang istimewa, budidaya adalah yang paling penting. Saudara Pei, jangan biarkan wanita bordil mempengaruhi hati Daomu. Meskipun dia sendiri sangat menyukai pelacur ini, dia selalu menjadi seseorang yang dengan jelas memisahkan apa yang penting dan apa yang tidak. Dia tidak akan kehilangan arah karena hal seperti ini. Pei Yu menatapnya dengan heran. Terima kasih atas pengingatnya, Saudara Gao. Zuan memberi mereka berdua ekspresi terkejut. Gao Ying dewasa dan sungguh-sungguh, sementara Pei Yu dengan cepat menerima saran dan mengoreksi sikapnya. Keduanya jelas merupakan individu yang luar biasa dari klan mereka, dan prospek masa depan mereka tidak terbatas. Tapi tentu saja, mereka masih kurang dibandingkan dengan saya, haha. Kemudian, yang lain melanjutkan permainan minum. Tingkat keterampilan sastra mereka secara alami lebih rendah daripada Biziang. Meskipun Nansun luar biasa dan terampil dalam penerimaan, dia mulai kehabisan kata-kata pujian. Tidak mudah bahkan menawarkan kata-kata penyemangat untuk jawaban beberapa orang lagi. Dia hanya bisa bergeser lebih dan lebih ke arah kesopanan dasar untuk balasannya. Tetapi orang-orang ini sudah kehilangan akal sehatnya karena, dan satu-satunya yang ada di benak mereka adalah bagaimana Lady Nansun tersenyum kepada mereka saat itu. Kemudian, saudara-saudara klan Qin mendapat giliran. Latar belakang keluarga mereka tidak lebih lemah dari klan Yu dan klan Bi. Mereka dipandang sebagai pesaing utama untuk pertemuan pribadi tunggal dengan Nansun. Tapi mereka berdua tidak begitu ahli dalam bakat sastra seperti Yunan dan Biziang. Meskipun mereka memberikan jawaban mereka, itu bukan sesuatu yang istimewa. Yang lain sangat senang melihat hasilnya, dan bahkan Yunan dan Biziang menghela nafas lega. Hanya kecantikan luar biasa di ruangan khusus yang menghela nafas. Dia berharap bahwa tuan muda dari latar belakang militer ini mungkin telah meninggalkan kultivasi mereka untuk seni sastra, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Permainan akhirnya berputar ke meja Zhu An. Pei Yu dan Gao Ying memberikan jawaban mereka atas permintaan tersebut. Mereka punya begitu banyak waktu untuk bersiap, jadi setidaknya mereka punya sesuatu. Tetapi pergi kemudian memiliki kekurangannya sendiri. Banyak ayat terkenal telah dibacakan oleh orang-orang sebelum mereka. Ayat-ayat yang mereka berikan hampir tidak memenuhi kriteria. Zhu An menyeringai. Menilai dari apa yang dia dengar, meskipun kecakapan bela diri dunia ini berkembang dengan baik, keterampilan sastra orang membuatnya kurang terkesan. Bahkan Syair Yunan dan Bizi yang sudah cukup dipuji oleh semua orang. Setelah Nansun memuji Pei Yu dan Gao Ying, matanya yang indah beralih ke Zhu An. Apa yang dikatakan pria ini sebelumnya menempatkannya dalam situasi yang cukup sulit, jadi dia mengingatnya dengan jelas. Dia berkata, Tuan Muda Yu mampu memberi kita awal yang sangat baik. Jika Tuan Muda ini dapat membawa game ini ke kesimpulan yang bagus, itu mungkin menjadi cerita yang hebat dalam dirinya sendiri. Petik 2. Yang lain mencemoh dan mencemoh. Para penonton ini tidak takut akan hal-hal yang tidak terkendali. Hanya Pei Yu dan Gao Ying yang terlihat khawatir. Pada titik ini, bahkan hanya memberikan balasan yang lumayan tidak cukup baik. Selama tidak sebagus Syair Yunan, Zhu An akan dengan mudah menjadi bahan tertawaan. Zhu An mengutup dalam hati. Kalian benar-benar tahu cara menyimpan dendam, ya. Tapi maaf, Anda ditakdirkan untuk kecewa di sini. Saya memiliki banyak puisi hebat dari penulis Tang dan Song di gudang senjata saya. Bab 923 Karakter utama jelas harus muncul di saat-saat terakhir yang menentukan, kata Zhu An. Kata-katanya segera menarik ke jengkelan orang-orang yang hadir, dan mereka segera mengutupnya karena tidak tahu malu dan sombong. Zhu An berada di Cloud 9 ketika dia melihat poin kemarahan yang masuk, jadi dia mengejek mereka sedikit lagi. Senyum di wajah Nona Nansun juga menegang. Dia tidak bisa tidak mengingatkannya, bolehkah saya bertanya apakah Anda memiliki jawaban untuk pertanyaan ini? Zhu An berpura-pura berpikir sejenak, lalu berkata dengan suara yang jelas, awan matahari terbenam yang surut meluap dengan kesejukan yang segar, diam-diam, aliran berbintang mengelilingi cincin batu giyok. Penonton yang riuh terdiam, mereka semua mulai bergumam sendiri. Semakin mereka mengulangi kata-kata itu, semakin dalam kelihatannya. Keindahan luar biasa di ruang khusus berseru kaget, orang itu benar-benar memiliki bakat sastra seperti itu. Aku benar-benar meremehkannya. Pelayan yang selama ini memandang rendah Zhu An bertanya dengan bingung, apakah ayat ini benar-benar menakjubkan. Dia tidak bisa merasakan seluk-beluk di balik kata-kata hanya dengan pengetahuan dan pengalamannya. Si cantik luar biasa mengangguk. Dia, kemudian, dia terdiam, jelas tidak bermaksud menjelaskan dirinya sendiri. Pelayan itu hanya bisa cemberut dan merajuk. Apakah nona muda itu meremehkanku? Dia bahkan tidak akan menjelaskannya padaku. Biziang mengungkapkan ekspresi terkejut, berkomentar, orang ini cukup menarik. Dia layak untuk dilihat kedua kali dari Tuan Muda ini. Petik 2 Orang-orang di sekitarnya segera memuji, dia masih jauh dari Tuan Muda Bi. Biziang berkata dengan acu tak acu, fakta bahwa dia bahkan bisa dibandingkan dengan ku sudah menjadi sesuatu yang bisa dibanggakannya. Orang-orang di sekitarnya hanya tertawa dan menyuarakan persetujuan mereka. Di kamar saudara Kin, Kin Yongde tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, saya tidak menyangka pria ini memiliki bakat sastra dalam dirinya. Saya bertanya-tanya mengapa saudari Cuyang memilihnya saat itu. Mungkin ini bagian dari dirinya. Kin Guangyuan mendengus. Keterampilan sastra hanyalah trik, mereka tidak berguna untuk apapun. Mereka hanya bagus untuk menipu gadis-gadis. Nansun juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Matanya yang indah berputar dengan heran saat dia berbicara. Tidak ada kata-kata seperti, cahaya bulan, atau, seperti air, alih-alih. Ia menggunakan kata, melimpah, dan, kesejukan yang tajam. Namun, mereka masih menyiratkan bahwa cahaya bulan mirip dengan air. Ayat tersebut memberikan perasaan yang jelas dan menyegarkan. Bintang-bintang pucat dibandingkan dengan bulan, kata-kata, aliran berbintang, menciptakan perasaan yang tidak jelas dan jauh. Diam-diam, aliran berbintang, tampaknya menyampaikan bahwa aliran berbintang seharusnya mengeluarkan suara, namun mereka menjadi sunyi karena betapa jauh dan jauhnya mereka. Ini memberikan perasaan yang kuat tentang luasnya kosmos. Cincin Diok, berbicara tentang keindahan bulan yang murni dan tidak dapat rusak, kata-kata ini tidak hanya menggambarkan keajaiban yang bergerak, mereka juga menyarankan bentuk bulatnya. Tidak ada ayat yang menyatakan bahwa bulan purna malah yang dikagumi, namun jelas betapa menyenangkan dan menyenangkannya bagi penulis. Selanjutnya, sebagai seseorang, dia hanya memberikan komentar sopan pada syair orang lain, dan dia harus memeras otaknya untuk menyebutkan beberapa poin bagus. Dia sebenarnya sudah cukup frustrasi. Tapi ini sekarang adalah pujian yang tulus, dan semakin dia berbicara tentang ayat itu, dia menjadi semakin bersemangat. Zuan cukup terkejut. Pelacur ini benar-benar pandai dalam hal semacam ini. Lagi pula, tidak mudah bagi para sarjana untuk saling memuji. Tidak hanya seseorang harus mengucapkan kata-kata yang substansial, seseorang juga harus memastikan untuk menggaruk gatalnya. Tidak heran dia seorang ratu pelacur. Levelnya hampir bisa dibandingkan dengan saya ketika saya belajar untuk tes pemahaman membaca sastra itu. Yang lain merasa sangat cemburu ketika mereka mendengar pujian antusias Lady Nansun. Zuan itu tidak terlihat seperti sesuatu yang istimewa, tetapi dia sebenarnya memiliki beberapa keterampilan di sini. Kemudian, mereka melihat ke arah Yunnan untuk melihatnya menderita. Lady Nansun telah menggunakan dia sebagai perbandingan untuk mengajar pria tanpa filter pelajaran, tapi sekarang, Yunnan malah ditempatkan di tempat. Betapa canggungnya itu. Yunnan memulai dengan sangat kuat, dan mengingat betapa tampannya dia, mereka semua berpikir bahwa dialah yang paling mungkin diundang sebagai tamu Nansun. Jadi sekarang, mereka jelas menantikan untuk melihat reaksinya. Pendapat mereka tentang Zuan meredah ketika mereka memikirkan hal itu. Mereka menemukan dia semakin disukai. Merasakan tatapan berapi-api di sekelilingnya, Yunnan dengan dingin bertanya, siapa yang menulis syairmu ini? Apa judulnya? Saya telah belajar secara ekstensif selama bertahun-tahun. Meskipun saya tidak bisa mengaku hafal semua puisi sepanjang sejarah, saya masih bisa dianggap mahir. Namun, saya belum pernah mendengar tentang ayat-ayat Anda ini. Yang lain dengan cepat menyadari hal yang sama ketika mereka mendengar kata-kata itu. Mereka berbisik satu sama lain, itu benar. Dua baris ini terdengar sangat bagus, tapi kami belum pernah mendengarnya sebelumnya. Kemudian, mereka semua melihat ke arah nona Nansun. Dilihat dari analisisnya, mereka semua tahu bahwa dia mungkin orang yang memiliki pencapaian sastra tertinggi di ruangan itu. Bahkan Nansun membeku sejenak. Kemudian, dia berkata, mungkin saya masih bodoh dan tidak berpengalaman, tetapi saya juga belum pernah mendengarnya. Namun, seberapa luaskah sastra itu? Mungkin saja saya belum membaca semuanya. Tanggapannya diberikan dengan hati-hati dan tidak menyinggung kedua pihak. Tetapi semakin dia berbicara seperti itu, semakin yakin bahwa puisi itu tidak ada. Perhatian mereka beralih ke Zuan. Pada awalnya, tatapan mereka penuh dengan pujian, tetapi sekarang, itu telah digantikan oleh lebih banyak ejekan. Mereka bertanya-tanya bagaimana dia menyusun dua ayat untuk berpura-pura bahwa itu berasal dari penyair terkenal. Zuan hendak mengatakan bahwa itu dari Sudong Po, satu, tetapi dia tiba-tiba berhenti. Lagipula, orang itu tidak ada di dunia ini, jadi tidak ada yang akan percaya jika dia menyebut nama itu. Tapi itu tidak masalah, itu sama sekali bukan masalah baginya. Kau tahu, syair-syair terkenal itu praktis sudah digunakan oleh kalian semua, jadi syair-syair yang tersisa tidak terlalu bagus. Saya hanya akan mengotori telinga Nona Nansun dengan membacanya, jadi saya mengeluarkan syair yang saya tulis di masa lalu. Saya harap Nona Nansun tidak merasa tidak nyaman, kata Zuan dengan tenang. Apa yang disebut pelagiator? Apa itu pelagiat? Jika tidak ada di sini sejak awal, itu murni hasil budaya. Zuan berpikir, saya yakin Pak Dong Po akan senang melihat puisinya menyebar ke dunia lain. Mata Nansun berbinar, ini adalah puisi yang Tuan Muda Zhu buat sendiri. Sikapnya berubah dengan cepat. Dia bahkan mulai menggunakan gelar, Tuan Muda. Saya telah menunjukkan sisi buruk saya kepada Nona Nansun, jawab Zuan. Dia tiba-tiba teringat bahwa banyak puisi terbesar dinasti Tang dan Song telah sering diedarkan di antara tempat-tempat kesenangan. Ketika sekelompok cendikiawan berlama-lama di sekitar rumah bordil, orang-orang yang bisa membuat puisi yang paling menonjol akan menerima bantuan wanita. Lagi pula, semua puisi ini bisa dibacakan dengan musik. Pelacur paling terkenal membutuhkan puisi berkualitas tinggi untuk meningkatkan reputasi mereka dan mengeluarkan nama mereka. Sebagai imbalannya, para wanita itu akan melayani pria seperti itu dengan lebih hati-hati. Tidak hanya mereka tidak akan mengambil uang, mereka malah akan memilih untuk kehilangan uang. Yang paling terkenal dari mereka semua adalah Liu Yong. Dia telah sangat dibenci oleh Kaisar sehingga dia tidak pernah diizinkan berkarir secara resmi, jadi dia hanya bisa menghabiskan hidupnya di tempat kesenangan. Dia tidak pernah menghabiskan satu sen pun, dan justru para wanita rumah bordil yang membesarkannya. Liu Yong telah menjalani kehidupan yang melarat dan membuat frustrasi, dan dia bahkan tidak punya uang untuk pemakaman ketika dia meninggal. Pada akhirnya, para pelacur kota telah mengumpulkan uang mereka untuk pemakamannya. Pah-pah, aku tidak akan pernah membiarkan diriku berakhir seperti itu. Pikir Zuan. Tuan muda benar-benar jenius. Mata Nansun berkedip cemerlang. Dia tampak penuh perasaan lembut ketika dia menatapnya. Para penonton langsung diliputi kecemburuan. Bahkan Biziang, yang telah berbaring dengan santai, tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia tiba-tiba memikirkan sesuatu yang lain. Perhatiannya beralih ke Yunan, dan senyum muncul di wajahnya. Dengan orang itu di sini, Tuan muda ini bahkan tidak perlu melangkah keluar dari sini. Benar saja, Yunan berkata, kamu bilang kamu yang menulis puisi ini. Itu bukan sesuatu yang dijiplak dari orang lain sebagai milikmu. Itu juga yang dipikirkan semua orang. Bagaimanapun, penampilan Zuan sebelumnya benar-benar sedikit. Klaim Zuan benar-benar terlalu sulit untuk mereka terima, jadi mereka secara tidak sadar memilih untuk tidak mempercayainya. Zuan mengangkat alisnya. Orang ini cukup tajam, tapi dia tidak akan pernah mengakuinya. Sebagai gantinya, dia membalas, jika bukan saya yang membuatnya, apakah Anda yang menulisnya saat itu? Jika orang lain benar-benar menulis puisi ini, bagaimana mungkin puisi itu bisa disembunyikan begitu lama? Saya yakin itu sudah menyebar ke seluruh dunia sejak lama. Mereka yang mendengarkan merasa penjelasannya masuk akal juga. Jika ada yang bisa menulis sesuatu seperti ini, mereka pasti sudah terkenal sejak lama. Tidak mungkin mereka akan menunggu untuk membiarkan orang lain menjiplak mereka. Bahkan Yunan menjadi tidak yakin. Tapi ketika dia melihat ekspresi sombong Zuan, dia merasa kesal. Dia harus mendapatkan Lady Nansun hari ini, dia akan menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalannya. Karena itu, dia berkata dengan dingin, itu sulit untuk dikatakan. Mungkin beberapa sarjana muda dan luar biasa memperoleh pencerahan sebelum mereka meninggal, dan Anda kebetulan telah mendengarnya dan mengambilnya sendiri. I Zibing dan yang lainnya segera angkat bicara untuk mendukung Yunan. Mereka semua mengatakan klaimnya masuk akal. Yang lain yang hadir juga mengangguk, menganggap penjelasan itu masuk akal. Zuan tidak repot-repot berdebat dan berkata sambil tersenyum, menurut saya, Anda hanya cemburu. Seperti yang diharapkan, kecemburuan benar-benar mengubah seseorang. Wajah tampan Yunan menjadi agak merah. Dia menjawab, Tuan muda ini cemburu padamu. Huff, karena kamu mengatakan puisi itu milikmu, di mana sisanya? Anda harus tahu itu, bukan. Petik 2 Budaya sastra dunia ini belum sepenuhnya matang. Menurutnya, dua ayat ini sudah menghabiskan seluruh bakat seorang ulama. Bahkan jika itu adalah penulis aslinya, mereka mungkin tidak dapat menulis sesuatu yang lebih baik, apalagi seorang plagiator seperti Zuan. Senyum kembali ke wajahnya ketika Yunan melihat ekspresi aneh di wajah Zuan. Apa yang salah? Apakah Anda akan memberitahu saya bahwa Anda tidak punya waktu untuk menulis ayat-ayat lain? Pelayan di ruang khusus berkomentar dengan penuh semangat. Nona muda, saya baru saja akan mengatakan, bagaimana pria Zu itu bisa memiliki kemampuan. Tuan muda Yu pasti benar. Kamu hanya berpikir dia tampan. Keindahan luar biasa memutar matanya dan langsung mengekspos pelayan. Namun, perhatiannya juga terfokus pada Zuan, dia ingin tahu bagaimana dia akan merespons. Zuan berkata sambil tersenyum, saya memang hanya memikirkan dua ayat saat itu, tetapi karena Tuan muda Yu menempatkan saya di tempat, saya kebetulan memikirkan ayat-ayat berikut. Ekspresi Yunan berubah. Biziang bergembira atas kemalangan Yunan dan menambahkan, oh, tolong, beritahu, petik 2. Keindahan malam ini hanya saya kagumi sekali dalam hidup ini, namun tahun depan, kemana saya akan pergi untuk menghargai cahaya bulan seperti itu? Zuan membaca sambil melihat Lady Nansun. Nansun tersipu. Dia berpikir dalam hati, apakah dia mengatakan bahwa dia mungkin tidak bisa bertemu denganku seperti ini tahun depan? Astaga! Seluruh ruangan menjadi sunyi ketika ayat-ayat itu diucapkan. Semakin mahir seseorang dalam seni sastra, semakin besar dampak dari kata-kata itu. Bahkan Yunan menggigil dalam hati. Dia tidak pernah memperlakukan Zuan sebagai masalah besar, tetapi sekarang, dia telah menemukan bahwa Zuan adalah lawan yang tangguh. Keindahan malam ini hanya saya kagumi sekali dalam hidup ini, namun tahun depan, kemana saya akan pergi untuk menikmati cahaya bulan seperti itu? Keindahan luar biasa di ruangan khusus itu berulang dengan tenang. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia berada di tempat yang berbeda. Di mana dia akan berada tahun depan? Apakah dia bahkan bisa menghargai cahaya bulan? Dia berkata sambil menghela nafas, Yingyer, Aku merindukan rumah kita. Pelayan bernama Yingyer menjawab dengan mata memerah, Nona muda, Saya juga. Tuan muda benar-benar telah menulis puisi yang sangat bagus. Hanya dalam beberapa kata, Anda telah sepenuhnya menggambarkan suka dan duka hidup. Saya ingin tahu apa yang akan Anda beri judul untuk ayat ini. Nyonya Nansun bertanya dengan rasa ingin tahu. Zuan berpikir dalam hati, Aku lebih baik membuat orang basah dengan tanganku. Mengenai namanya, Si kalau saya tahu. Satu. Sudah mengesankan bahwa dia telah mengingat puisi itu. Ujian saat itu belum menguji pengetahuan seseorang tentang judul, Jadi tentu saja dia tidak akan repot-repot menghafalnya. Tepat saat dia akan menjawab, Ketika dia melihat mata Nansun yang berkilau dan penuh harap, Dia merasakan ledakan inspirasi dan berkata sambil tersenyum, Puisi ini akan berjudul Autumun, Hadiah untuk Nansun. Nansun dibiarkan tidak percaya. Dia kemudian berseru, Sangat gembira, Terima kasih, Tuan muda, atas hadiahmu. Sebagai pelacur terkenal di rumah Bordil, Dia secara alami memahami nilai puisi yang bagus. Tidak hanya akan membuatnya semakin populer di ibu kota, Reputasinya juga akan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Lebih penting lagi, Setelah berabad-abad dan bahkan mungkin satu milenium kemudian, Jika puisi ini masih ada, Semua orang akan mengingat namanya. Berapa banyak tokoh luar biasa yang pernah ada sepanjang sejarah. Namun, Berapa banyak dari mereka yang benar-benar dapat meninggalkan nama mereka. Orang-orang seperti Yunan mungkin sangat arogan, Namun namanya bahkan mungkin tidak diketahui setelah beberapa abad berlalu. Adapun gadis-gadis yang bekerja di tempat kesenangan, Itu bahkan lebih dari mimpi yang mustahil. Namun, Puisi Zuan telah mencapai hal seperti itu dengan sangat mudah. Tidak hanya gadis-gadis lain dari rumah Bordil akan cemburu, Seluruh dunia akan merasa iri, Jadi bagaimana mungkin dia tidak merasa bahagia. Tatapannya tidak lagi menunjukkan ketidakpedulian sebelumnya ketika mereka melihat Zuan, Sebaliknya, itu dipenuhi dengan sentimen lembut. Wanita di ruangan khusus di atas mendengus. Huff, Dia tampaknya cukup pandai dalam mengambil gadis. Meski begitu, Nadanya terdengar main-main. Orang lain yang hadir jauh lebih emosional ketika mereka melihat apa yang terjadi. Mereka semua memelototi Zuan dengan rasa iri dan benci. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Zuan mengambil pendekatan yang sama sekali berbeda ini. Dia benar-benar telah memenangkan kasih sayang Ratu Pelacur melalui sebuah puisi. Perasaan asam cemburu segera menyebar ke seluruh tempat. Bahkan rekan Zuan, Pei Yu pun iri. Dia berpikir dalam hati, Mengapa saya tidak memiliki bakat di bidang ini? Kalau tidak, Saya bisa menjadi orang yang merangkul keindahan. Tentu saja, Zuan telah menyelamatkan hidupnya, Jadi bukan saja dia tidak merasakan kecemburuan yang mendalam, Dia malah merasa bahagia untuk Zuan. Lagi pula, Dia tidak punya kesempatan untuk mendapatkannya, Jadi daripada membiarkan pelacur itu pergi ke seseorang seperti Yunan, Dia lebih suka membiarkannya pergi ke Zuan. Dalam arti tertentu, Mereka menyimpan barang-barang di antara orang-orang mereka sendiri. Dia memutuskan bahwa dia akan berjalan dengan lengan di bahu Zuan nanti. Dengan begitu, Bahkan jika dia hanya bisa mencium aroma dewinya, Itu sudah cukup. Biziang sedikit mengernyit, Merasa seolah-olah dia terlalu banyak mengacau kali ini. Dia benar-benar akhirnya membantu Zuan mendapatkan gadis yang dia inginkan. Dia juga menginginkan Nansun tidak peduli apa, Sampai-sampai dia bahkan tidak peduli jika Yunan menghalangi jalannya. Namun sekarang, Seseorang yang secara tidak sadar dia pandang sebagai bawahan Tiba-tiba bangkit dan membuatnya merasa terancam. Bagaimana dia bisa membiarkan bawahannya memiliki wanita yang dia inginkan? Huff, Jika itu adalah sesuatu yang saya inginkan, Kecuali saya memberikannya kepada Anda, Anda tidak boleh mengejarnya, Pikirnya dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Dia tersenyum pada Yunan di dekatnya dan berkata, Saudara Yu, sudah cukup lama. Aku tidak menyangka kamu tiba-tiba menjadi sangat baik dalam mengisi peran pendukung. Petik 2 Wajah Yunan menjadi gelap. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan ejekan dalam kata-kata Biziang? Sekarang sepertinya semua yang dia lakukan hanya membuat Zuan terlihat lebih baik. Dia telah membangun semua ketegangan itu agar reputasi Zuan bisa meningkat lebih jauh. Orang itu jelas memiliki niat buruk. Dia sendiri tidak senang, Tetapi alih-alih melakukan apapun, Dia ingin menggunakan saya sebagai umpan meriam. Yunan tidak bodoh dan dengan cepat menyadari apa yang dilakukan Biziang. Dia memutuskan untuk tenang dan bersabar untuk saat ini, Menunggu dan melihat berapa lama Biziang bisa bertahan. Tetapi siapa yang mengira bahwa Yi Zibing akan memperhatikan ekspresi pucat Yunan Dan menyadari fakta bahwa dia sangat tidak senang karena terlihat buruk. Sebelumnya, Yi Zibing secara sukarela mengusir kelompok Zuan dengan percaya diri dan sombong, Namun dia terpaksa kembali dengan perasaan sedih. Meskipun tidak ada yang mengatakan apa-apa ketika dia kembali ke kamar pribadi, Ada sedikit ejekan dalam ekspresi mereka. Dia memutuskan untuk mengambil kesempatan untuk membantu Yunan melampiaskan kebenciannya, Serta mendapatkan kembali martabat untuk dirinya sendiri. Dia berteriak, Tuan Mudayu sudah mengatakan bahwa Anda mungkin secara tidak sengaja menemukan puisi ini dari orang lain. Siapa yang tahu jika mereka sudah menyelesaikan puisi itu sebelum mereka mati? Petik 2 Yunan mengutuk Yi Zibing karena menjadi idiot ketika dia mendengar kata-kata itu. Badut ini tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Tapi tiba-tiba, yang lain semua memperhatikan Yunan. Di mata mereka, semua yang dikatakan Yi Zibing mewakili niatnya. Jika dia membantah kata-kata itu, sepertinya dia mundur ke sini, Yang mungkin menjadi tidak menguntungkan dalam mengejar Nansun. Bahkan Tuan Mudayu yang mulia tidak mampu menanggung kerugian seperti itu, Jadi dia hanya bisa menguatkan dirinya dan diam-diam menyetujui. Dia berbalik untuk menatap Yi Zibing. Dia ingin mengutuk orang bodoh ini sampai mati. Jika dia dan Zuan saling mengalahkan, Orang yang paling diuntungkan adalah bocah klan bi itu. Tapi Yi Zibing salah paham dengan tatapan Yunan. Dia berpikir bahwa Yunan mendorongnya dan memberinya tatapan pujian, Jadi dia menjadi lebih antusias. Dia membuat Zuan terdengar seperti orang yang tercela dan tidak tahu malu Yang memanfaatkan jeripaya orang lain untuk dirinya sendiri. Zuan sebenarnya cukup geli. Meskipun orang ini menyerangnya tanpa banyak berpikir, Itu sebenarnya hampir semuanya benar. Tapi dia merasa bahwa penulis aslinya mungkin tidak akan keberatan. Nona Nansun menjadi agak tidak senang sebelum Yi Zibing bahkan bisa selesai berbicara dan berkata, Tuan Mudayu, itu adalah tuduhan yang serius. Bolehkah saya bertanya apakah Anda punya bukti? Lelucon macam apa ini? Ini adalah kesempatan bagi namanya untuk tertinggal dalam sejarah. Bagaimana dia bisa membiarkan orang-orang ini merusak kesempatan seperti itu? Gao Ying dan Pei Yu segera menimpali, keduanya mencelah Yi Zibing. Mereka membicarakan dendamnya dengan Zuan, Dan bagaimana dia hanya mengatakan hal seperti itu untuk membalas dendam. Om, bukti, tentu saja kami punya bukti, Yi Zibing kehilangan kata-kata. Dia tidak tahu bagaimana membuktikan apa yang dia katakan. Yunan mengerutkan kening, dia tahu dia sudah kalah. Akan sangat buruk jika mereka melanjutkan dan dia harus menderita pukulan lain untuk reputasinya. Bi Ziyang mengutuk Yunan karena tidak berguna ketika dia melihatnya tetap diam. Karena itu, dia menunjuk ke salah satu pengikutnya. Orang itu dengan cepat mengambil petunjuknya dan berkata dengan keras, Ini mudah dibuktikan. Mengapa kita tidak menyuruh Tuan Muda Zhu menulis puisi di sini? Selama mencapai level yang sama dengan yang sebelumnya, Itu akan membuktikan bahwa Tuan Muda Zhu benar-benar berbakat. Petik 2 Gao Ying tidak bisa menahan amarahnya lagi dan berseru, bagaimana itu adil? Karya-karya kreatif ini biasanya dibuat melalui semburan inspirasi. Hanya ketika waktu dan talenta berbaris, karya yang luar biasa dapat dibuat, Bagaimana kamu bisa membuat seseorang menemukan sesuatu di tempat? Petik 2 Dia juga berkecimpung dalam seni, dan tahu bahwa tidak banyak puisi sepanjang sejarah Yang dapat dibandingkan dengan apa yang telah diciptakan oleh Zhu An. Sudah luar biasa jika seseorang bisa menghasilkan satu bagian dari level itu, Bagaimana orang bisa meminta yang kedua sesuai permintaan? Di atas, Kin Yongde berkata dengan bingung, Orang yang menanyakan pertanyaan itu adalah seseorang dari pihak Bi Ziang. Bukankah Zhu An seseorang dari Istana Timur? Mengapa? Kin Guangyuan berkata sambil mencibir, Ini benar-benar contoh yang bagus dari Femme Fatale. Bi Ziang selalu dipandang sebagai protagonis sepanjang hidupnya. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain menyentuh apapun yang dia inginkan? Ini adalah situasi terbaik, Mereka hanya bisa melawannya dan menciptakan gesekan di antara mereka sendiri. Nansun berkata pelan, Tuan Mudasu, Anda bisa menolak. Tetapi bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Kecantikan luar biasa di ruang khusus berbicara di kepalanya. Jangan hentikan dia, Mari kita lihat apakah dia curang di sini, Atau apakah dia benar-benar memiliki keterampilan. Petik 2 Nansun terkejut, Butuh seluruh tekadnya untuk menghentikan dirinya dari melihat ke arah ruangan khusus itu. Mengapa guru begitu peduli pada manusia ini? Zuan menjawab sambil tertawa, Tetapi bagaimana jika saya membuat puisi lain, Dan Anda semua masih terus mengganggu saya seperti ngengat. Bukankah aku akan kesal sampai mati? Petik 2 Melihat bahwa Zuan tampaknya telah mengambil umpan, Yizibing sangat gembira dan dengan cepat berkata, Selama kamu bisa membuat puisi dengan level yang sama, Kami semua akan menerimanya dengan sepenuh hati. Kami tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Ekspresi Yunnan berubah. Dia tidak bisa lagi duduk diam dan menambahkan, Tapi itu harus tentang keputusan yang kita pilih. Dia khawatir Zuan telah mengambil lebih dari satu puisi dari siapa yang tahu apa yang almarhum sarjana. Itu sebabnya dia menjelaskan bahwa itu harus sesuai dengan subjeknya. Dengan begitu, Bahkan jika Zuan entah bagaimana berhasil seberuntung itu untuk mengambil dua puisi yang sangat bagus, Tidak mungkin itu akan menjadi topik yang sama. Itu masih akan sia-sia saat itu. Piyu mulai panik, berseru, Kalian semua sengaja mempersulit dia. Zuan mengangkat tangannya dan menghentikan Piyu, Berkata dengan acuh tak acuh, Tidak apa-apa. Pilih topik apapun yang Anda inginkan. Dia selalu cemburu pada para protagonis yang memamerkan keterampilan puisi mereka. Dia sendiri tidak pernah memiliki kesempatan seperti itu. Dia tidak bisa begitu saja mengambil seorang pria dari jalanan Dan meminta mereka untuk bersaing dalam pembacaan puisi. Kan. Namun hari ini, Seseorang sangat ingin bermain bersamanya. Mengapa dia tidak mengambil kesempatan itu? Tetapi kata-kata itu menciptakan kegemparan besar ketika orang lain yang hadir mendengarnya. Banyak orang mengutuk Zuan karena sombong. Bagaimanapun, Setiap penyair memiliki bidang keahliannya masing-masing. Mereka mungkin bisa menulis puisi yang bagus di bidang tertentu, Tetapi mereka akan jauh lebih kekurangan di bidang lain. Sekarang Zuan telah mengatakan bahwa mereka dapat memilih topik apapun, Bukankah itu berarti dia pandai dalam semua topik? Dia memiliki kepercayaan diri untuk menulis sesuatu tentang topik apapun yang akan terus beredar sepanjang zaman. Wanita misterius di ruangan khusus di atas tersenyum. Keberanian dan kebanggaan pria ini hampir setara dengan ras kita. Pelayan di sebelahnya mengerutkan hidungnya. Saya pikir dia hanya menembak mulutnya. Saya ingin melihat bagaimana dia menghadapi situasi ini. Nansun tampak khawatir. Dia diam-diam berkata, Tuan muda tampaknya cukup percaya diri. Tentu saja, Zuan dengan santai bersandar di kursinya. Dia mengangkat cangkir anggurnya sambil berkata dengan bangga, Jika bakat sastra dunia terdiri dari sepuluh bagian, Zuan rendah hati ini menempati delapan bagian, Sementara orang lain membagi dua sisanya di antara mereka sendiri. Karena dia akan pamer, Dia mungkin juga menjadi besar atau pulang. Bab 924 Seluruh tempat meletus menjadi keributan ketika Zuan mengucapkan kata-kata itu. Hanya beberapa orang yang merasa dia sombong sebelumnya, Tetapi setelah mendengar bualannya, Mereka semua mengira dia gila. Anda menempati delapan puluh persen dari bakat sastra dunia sendiri. Seluruh dunia sepanjang sejarah berbagi dua puluh persen sisanya. Anda pikir Anda siapa? Bahkan seorang kaisar pun tidak akan berani berbicara begitu arogan, bukan? Bahkan Gao Ying dan Pei Yu mengangkat alis mereka. Orang ini benar-benar membutuhkan pemukulan yang baik. Bahkan kami ingin menghajarnya. Di lantai dua, mata Bizi yang menyipit. Bahkan semua pamer yang telah dia lakukan sepanjang hidupnya digabungkan bersama Tidak dapat dibandingkan dengan apa yang baru saja dilakukan Zuan. Bagaimana ibu kota bisa mentolerir seseorang seperti ini? Tetapi dia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Zuan terdengar sangat mengesankan. Aku yakin itu akan terdengar lebih baik jika aku yang mengatakannya. Huff! Aku harus mencari kesempatan untuk mencurinya dari adikku. Saya akan menugaskannya untuk menulis hal-hal yang harus saya katakan setiap hari. Saudara-saudara klan Kin saling memandang dengan cemas. Hanya setelah beberapa waktu Kin Guangyuan menghela nafas dan berkata, bukankah Cuyang gadis yang pintar? Bagaimana dia akhirnya mengambil seseorang seperti dia? Petik dua. Kin Yongde berkata sambil tertawa, Cuyang harus datang dan melihat apa yang dilakukan suaminya untuk dirinya sendiri. Dia mungkin mati karena malu. Yunan tidak terkejut mendengar bualan Zuan, dan malah merasa lebih baik. Lagi pula, apa yang terjadi selama ini benar-benar membuatnya terlihat buruk, dan hanya membuat Zuan terlihat lebih baik. Namun, bocah ini berani mengatakan kata-kata gila seperti itu. Itu setara dengan membuang semua yang baru saja dia kumpulkan. Seperti yang diharapkan, berikan orang miskin kekayaan mendadak dan mereka akan membiarkannya menguasai mereka, pikirnya. Namun, itu memberinya kesempatan untuk menebus dirinya sendiri. Itu benar-benar kata-kata yang berani. Yunan mendengus. Saya ingin melihat puisi luar biasa seperti apa yang bisa Anda buat untuk diri saya sendiri. Tepat ketika Yunan hendak menyampaikan topik, Zuan memotongnya dan berkata, karena ini adalah pertemuan yang diadakan oleh Nona Nansun, biarkan Nona Nansun memilih topiknya. Hah, aku, Nansun terkejut, tetapi juga senang. Dia tidak berharap dia memberikan tugas ini padanya. Terlepas dari bagaimana situasinya berakhir, itu akan sangat meningkatkan reputasinya. Zuan melihat sekeliling sambil tersenyum, bertanya, apakah ada yang keberatan? Tentu saja tidak. Nona Nansun berbakat dan cantik, saya yakin dia bisa memberikan topik yang bagus. Nyonya Nansun jelas merupakan pilihan terbaik untuk menyarankan topik. Yang lain yang hadir berjuang untuk memaksakan senyum. Mereka datang untuk Lady Nansun, jadi bagaimana mungkin mereka tidak menyerah padanya di sini. Pada saat yang sama, mereka mengutuk Zuan karena cara liciknya untuk mendapatkan perhatian seorang gadis. Zuan kemudian menatap Yunan, bertanya, ada apa? Mengapa Tuan Mudayu tidak mengatakan apa-apa? Mungkinkah Anda khawatir? Merasa bahwa Nona Nansun akan membantu saya menipu. Mata Yunan berkedut. Ini bahkan tidak melepaskan kesempatan ini untuk memprovokasi saya. Kamu pasti bercanda. Lady Nansun cantik dan murni seperti bulan di langit yang cerah. Mengapa dia membantu Anda berlatih penipuan? Nona Nansun, tolong berikan kami topiknya. Dia sudah melihat ke latar belakangnya sebelumnya. Dia adalah seorang pelacur yang menjadi terkenal ketika Zuan berada di dalam penjara bawah tanah. Tidak banyak kemungkinan bahwa kedua belah pihak memiliki hubungan apapun. Dia jelas tidak perlu khawatir tentang mereka berdua berkolusi melawannya. Kalau begitu aku akan dengan enggan menerimanya, kata Nansun sambil membungkuk. Dia berpikir sejenak, bertanya-tanya topik apa yang cocok untuk acara itu. Itu harus menjadi topik yang tidak akan terlalu merepotkan Zuan, tetapi juga akan menampilkan bakat sastranya sendiri. Bibir wanita misterius di ruang khusus itu bergerak. Mata Nansun berbinar, lalu dia berkata, The State Duque of Triumph memimpin pasukan besar kita ke utara untuk melawan ras iblis, jadi mari kita gunakan ekspedisinya sebagai topik. Qin Guangyuan mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia menganggup dalam hati, bergumam, tidak buruk. Saya tidak berharap seorang pelacur masih menyimpan pikiran patriotik. Petik 2. Yang lain semua menyuarakan persetujuan mereka. Mereka merasa bahwa topik tersebut sangat bagus dan sempurna untuk situasi tersebut. Begitu berita keluar, itu akan menjadi cerita yang bagus juga. Yunnan juga mengangguk. Topiknya tidak terlalu sulit, tetapi menanganinya dengan baik jauh dari mudah. Ada puisi serupa yang dibuat sepanjang generasi sejarah yang berurutan, tetapi tidak ada yang merujuk pada dinasti saat ini. Dia menolak untuk percaya bahwa Zuan bisa melampaui ulama dari dinasti masa lalu. Tidak peduli puisi apa yang diciptakan Zuan, yang harus dia lakukan hanyalah merendahkannya. Jadi topik semacam ini, Zuan mulai berpikir sendiri. Apakah itu agak terlalu sulit? Nansun bertanya dengan prihatin ketika dia melihat perubahan ekspresinya. Tentu saja tidak. Ini terlalu mudah. Zuan terkekeh. Dia benar-benar mencoba memutuskan mana yang harus dia pilih. Setelah sekian lama, dia seharusnya tidak mengingat terlalu banyak puisi dunia lamanya. Tapi sekarang dia telah mencapai puncak peringkat ke-9, meskipun dia belum sepenuhnya memadatkan jiwanya, pikirannya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia secara bertahap mengingat banyak hal yang hampir dia lupakan. Tidak lebih dari kesombongan yang tak tahu malu. Yunnan mencibir. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya menunggu Zuan membodohi dirinya sendiri. Zuan menatap Gao Ying dan Pei Yu, bertanya, siapa di antara kalian yang lebih baik dalam kaligrafi? Tentu saja, akan lebih baik lagi jika dia menggambar sendiri kaligrafi yang indah. Sayangnya, dia memahami keterbatasan tulisan tangannya sendiri. Keduanya bertukar pandang. Gao Ying berkata, biarkan aku melakukannya. Dia sudah menebak pikiran Zuan. Meskipun ada kemungkinan mereka semua mengalami kematian sosial bersama, pria ini telah menyelamatkan hidupnya. Apa pentingnya hal itu? Nansun menatap pelayan di sisinya. Pelayan itu pergi dan kembali dengan kertas dan tinta. Seluruh tempat menjadi sunyi saat mereka yang hadir melihat ke arah Zuan. Beberapa dari mereka memiliki harapan yang tinggi, sementara beberapa dari mereka hanya menunggu dia membodohi dirinya sendiri. Ayo tulis judulnya dulu. Zuan terdiam sejenak. Judulnya adalah, Pedang dan Lagu, Spirited Ode didedikasikan untuk State Duque of Triumph. Saudara-saudara klan kin terkejut dan tanpa sadar berdiri. Puisi ini sebenarnya adalah hadiah untuk kakek mereka. Mereka berdua akan mengolok-oloknya, tetapi sekarang setelah mereka mendengar judulnya, sikap mereka tiba-tiba berubah. Ekspresi mereka berubah serius, dan mereka mulai berharap Zuan akan menulis sesuatu yang luar biasa. Gao Ying telah bersiap-siap untuk menjadi orang buangan sosial selamanya, tetapi ketika dia mendengar gelar itu, dia juga mendapatkan kembali fokusnya. Dari judulnya saja sudah terdengar luar biasa, jadi karyanya sendiri mungkin tidak akan jauh-jauh. Pikiran serupa bergema di seluruh pikiran orang lain yang hadir. Bi Ziang, yang telah bersandar santai di kursinya, tanpa sadar duduk. Dia bahkan sedikit mencondongkan tubuh ke depan agar bisa mendengar pekerjaan Zuan lebih baik. Yunnan juga menelan dengan susah payah. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia mungkin menghadapi kegagalan menyedihkan lainnya. Suara Zuan yang stabil dan berirama bergema di seluruh aula. Dalam keadaan mabuk, aku menyalakan lampu untuk memeriksa pedangku, klakson perang bergema saat aku bangun. Daging panggang dinikmati di antara para prajurit, semangat tinggi saat instrumen yang kuat bergema. Di musim gugur, para prajurit bersiap untuk perang. Kuda perang berpacu dengan kecepatan kuda-kuda teratas, busur berdenting seperti guntur saat anak panah dilepaskan. Dengan pengabdian sepenuh hati terhadap misi raja, mereka bertujuan untuk merebut kembali tanah yang hilang, wasiat ditetapkan untuk meninggalkan warisan yang mulia begitu mereka meninggal. Namun sayangnya, rambut putih sudah muncul darinya. Satu Pada awalnya, masih ada beberapa bisikan pribadi, tetapi segera, ruangan itu menjadi sunyi senyap ketika mereka yang hadir melihat orang yang membacakan puisi itu. Suasana yang keras dan serius memenuhi tempat itu. Mulut para penonton terbuka, seolah-olah mereka memiliki banyak hal untuk dikatakan, namun seolah-olah ada tangan yang mencengkeram tenggorokan mereka. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Mereka yang menjadi kultifator merasakan ki di dalam diri mereka melonjak dengan gelisah, sementara bahkan mereka yang bukan kultifator merasakan darah mereka mendidih. Mereka semua siap berperang, dan tidak ingin ada yang menghentikan mereka untuk membuat pilihan seperti itu. Zuan tidak terkejut melihat reaksi mereka. Sin Kiji, 2, adalah salah satu penulis sejarah terbesar, dan pedang dan lagu dikenal sebagai salah satu puisi dengan niat berperang terbesar sepanjang sejarah. Itu telah dianggap sebagai terobosan selama dinasti Song Selatan. Meskipun keterampilan bela diri dunia ini berkembang, literaturnya kurang. Puisi Sin Kiji pasti akan meninggalkan dampak yang mengguncang dunia di bidang puisi. Ah Zhu, apakah kamu pernah ke medan perang sebelumnya? Qin Guangyuan mencengkeram pagar saat dia bertanya dengan penuh semangat. Setelah mendengar puisi itu, cara dia menyapa Zuan pun menjadi lebih akrab. Zuan menggelengkan kepalanya. Aku belum. Kamu belum. Qin Guangyuan sangat bersemangat. Lalu bagaimana Anda bisa menggambarkan perjalanan seorang jenderal dengan begitu jelas? Ini hampir seperti aku kembali ke hari-hari ketika aku mengikuti ayah dan kakekku di medan perang. Zuan berpikir dalam hati, penulis Sin Kiji memang menghabiskan beberapa waktu di medan perang, tapi saya pasti tidak bisa berpura-pura melakukannya. Terlalu mudah untuk memeriksa fakta itu. Qi Yongde berseru kaget, kalau begitu kamu harus benar-benar otodidak. Ah Su, kamu jenius yang luar biasa. Keduanya tidak bisa disalahkan karena merasa sangat bersemangat. Ketika mereka mendengar kata-kata itu, mereka merasa seolah-olah mereka bisa mendengar tanduk perang di telinga mereka, mengingat saat-saat mereka menghunus pedang untuk menebas musuh mereka. Mereka merasa seolah-olah kembali ke tempat latihan militer, menemani ayah dan kakek mereka di tengah-tengah pemandangan indah dari memeriksa pasukan mereka yang luar biasa. Mereka juga tampaknya telah kembali ke medan perang yang tegang dan sengit, suara anak panah berteriak dan pedang memotong daging di sekitar mereka. Menyelesaikan misi raja dan mendapatkan reputasi mulia setelah kematian seseorang adalah cita-cita setiap prajurit, tetapi berapa banyak yang bisa mencapai itu sepanjang sejarah. Apa yang membuat mereka semakin bingung adalah baris terakhir, namun sayangnya, rambut putih sudah muncul darinya. Mereka ingat bagaimana kakek mereka adalah seorang jenderal terkenal, namun karena perebutan pewaris, kaisar menahannya di ibu kota untuk mengawasinya. Impian kakek mereka selalu bertarung di medan perang. Namun, lebih dari setengah hidupnya telah terbuang sia-sia di ibu kota. Sekarang, dia akhirnya bisa bertarung lagi, tetapi rambutnya sudah memutih. Ekspresi yang agak tidak biasa muncul di mata dingin Lady Nansun. Dia menatap Zuan dengan linglung. Dia berkedip intens dan bahkan sedikit menggigil. Yunan tercengang. Dia telah merencanakan untuk mengubah puisi itu tidak peduli apa yang dikatakan Zuan. Lagi pula, karya sastra seringkali subjektif dan tidak memiliki kriteria baku. Selama apa yang dia katakan logis, dia bahkan bisa membuat puisi yang cukup bagus tampak tidak berharga. Tapi itu tidak termasuk pekerjaan yang benar-benar surgawi seperti ini. Selama seseorang bukan idiot sastra, siapapun akan dapat melihat nilai puisi Zuan. Lupakan ulama zaman sekarang, tidak ada ulama terkenal sepanjang zaman yang bisa menandinginya. Jika dia masih bersikeras untuk melangkah maju, dia hanya akan diperlakukan seperti orang bodoh. Seseorang yang sombong dan arogan seperti dia tidak akan pernah berani melakukan hal seperti itu. Sementara itu, ekspresi Bi Ziang menjadi gelap. Dia tahu dari keagungan puisi itu bahwa Zuan jelas bukan seseorang yang akan puas melayani siapapun. Dia mungkin tidak bisa menaklukkan harimau ganas ini. Dia harus memperingatkan adik perempuannya dengan benar sehingga dia tidak akan memelihara harimau liar. Gaoying sangat tersentuh sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia sudah merencanakan untuk turun bersama Zuan, tetapi sebaliknya, dia dapat secara pribadi berpartisipasi dalam penciptaan karya yang menandai zaman seperti itu. Bahkan setelah ratusan tahun berlalu, selama puisi ini terus ada, namanya akan disebut-sebut. Tunggu, mereka mungkin saja mengatakan bahwa ada seseorang yang menulis kata-kata itu atas nama Zuan. Mungkin tidak menyebut namaku, pikirnya. Dia menundukkan kepalanya dan menulis dengan kecepatan luar biasa. Pei Yu juga menjadi sorotan Zuan. Ketika dia melihat tatapan kagum yang lain, dia tanpa sadar menjulurkan dadanya dan benar-benar ingin mengatakan, Zuan adalah kakakku. Tapi dia tidak pernah bisa menemukan waktu yang tepat. Tiba-tiba, dia memperhatikan gerakan Gaoying. Dia bingung pada awalnya, bukankah puisinya sudah selesai? Kenapa dia masih menulis? Dia menyelinap dan melihat. Dia melihat bahwa Gaoying telah menambahkan anotasi yang menyatakan tanggal, dan bahwa dialah yang telah menulisnya menggantikan Zuan. Dasar, Pei Yu langsung ingin meledak. Orang ini pergi sejauh itu. Dia ingin berteriak karena penyesalan. Bagaimanapun, dia seharusnya secara sukarela menjadi orang yang menulis puisi itu. Meskipun tulisannya tidak seindah itu, selama dia bisa meninggalkan namanya dalam sejarah, itu tidak masalah. Namun, siapa yang mengira bahwa Gaoying, pria yang tampak jujur ini, ternyata sangat licik. Pelayan di ruangan khusus di atas masih belum sepenuhnya yakin. Dia bergumam, nona muda, meskipun puisi ini tidak buruk, tidak sehebat yang mereka bayangkan, kan? Wanita misterius itu menggelengkan kepalanya. Kamu tidak mengerti, arti dari puisi ini bukan hanya di Sai, dengan berapa banyak jenius yang dihasilkan ras manusia, kapan ras kita bisa bangkit kembali? Pelayan itu ingin bertanya lebih banyak, tetapi orang lain dengan cepat menjawab pertanyaannya. Tatapan Qin Guangyuan mengamati mereka yang hadir saat dia berkata, meskipun diriku yang rendah hati tidak mengerti puisi, aku mengerti kehidupan di tentara. Ahzu telah membuatku merasa seolah-olah kembali ke medan perang hanya dengan beberapa patah kata, dan menyalakan kembali gerahku. Hanya ini saja sudah membuat puisi ini luar biasa. Jika ada yang keberatan dengan puisi ini, silakan bicara sekarang. Sekarang dia sudah berbicara seperti ini, tidak ada orang lain yang mau berbicara dan membuat Kelan Qin terlihat buruk. Mereka semua menawarkan pujian mereka terhadap puisi itu. Zuan memberi Qin Guangyuan ekspresi terkejut. Bukankah sikap kerabat ini berubah terlalu cepat? Bahkan dia dilempar. Qin Guangyuan berkata, bukan itu saja. Lirik yang berapi-api ini dapat diubah menjadi lagu oleh seorang spesialis militer dan sangat meningkatkan moral tentara kita. Salah satu hal yang paling membuat frustrasi ketika kita bertarung melawan ras iblis di masa lalu adalah musik perang mereka. Mereka akan membuat tentara musuh memasuki keadaan seperti hirup pikuk, yang secara tajam meningkatkan kecakapan tempur dan kemampuan regeneratif mereka. Kami sangat menderita karenanya. Setelah itu, pengadilan terus meneliti lagu-lagu perang. Meskipun Royal Academy telah memperoleh gambaran umum tentang bagaimana mereka beroperasi, kami masih kekurangan lirik yang cocok, yang membuat lagu kami jauh lebih rendah daripada lagu-lagu ras iblis. Tapi sekarang, dengan lagu Ahsu, lagu perang tentara kita akan menandingi ras iblis, dan bahkan mungkin melebihi mereka. Tentara kita akan dapat mengalami pengorbanan yang jauh lebih sedikit. Mata Qin Guangyuan sudah penuh dengan air mata kegembiraan. Sebagai seseorang yang lahir dalam keluarga militaristik, ia memiliki rasa empati yang alami untuk bidang itu. Baru kemudian semua orang menyadari bahwa Zuan sebenarnya telah menulis sebuah mahakarya revolusioner. Kerajaan mereka tidak unggul dalam keterampilan sastra, melainkan budidaya. Itulah sebabnya, bahkan jika seseorang memiliki beberapa pencapaian di bidangnya, reputasi mereka tidak akan terlalu bagus. Tetapi jika puisinya dapat diubah menjadi lagu perang, maka ini berarti sesuatu yang sama sekali berbeda. Kepentingannya di pengadilan akan meroket, dan dia bahkan mungkin dilindungi sebagai bakat strategis. Pelayan di lantai atas berteriak, Ah! Orang itu penuh kebencian. Haruskah kita mencari kesempatan untuk membunuhnya? Kalau tidak, akan sangat buruk jika kita berperang lagi. Dia sudah membuat puisi. Kecuali Anda membunuh semua orang di sini, lagu perang ini pasti akan dibuat. Mari kita terus menonton untuk saat ini. Mata wanita misterius itu berkedip-kedip dengan cahaya. Sejujurnya, bahkan dia sedikit terguncang. Lagipula, siapa yang tahu jika orang ini akan terus menciptakan lagu perang tingkat ini? Zuan sebenarnya cukup terkejut juga. Meskipun dia pernah mendengar tentang militer yang memiliki lagu perang sebelumnya, bahwa mereka memiliki efek yang mirip dengan formasi, dia tidak tahu bagaimana prosesnya bekerja. Tapi sekarang, tampaknya cukup sederhana. Saya tahu 300 puisi dinasti Tang dan begitu banyak puisi Song. Apakah saya benar-benar akan menjadi seseorang yang membawa BGM-nya sendiri kemanapun dia pergi? Puisi ini dimaksudkan sebagai hadiah untuk Duke of Triumph Negara. Jika itu dapat membantu pengadilan Kekaisaran menyelamatkan nyawa prajurit kita, itu bahkan lebih baik. Dia mengambil kesempatan untuk berbicara. Tidak mungkin dia akan melepaskan kesempatan yang luar biasa seperti itu. Jika prestise dan kepentingannya dalam militer meningkat, bahkan Kaisar dan Raja Ki akan merasa ragu sebelum menyentuhnya. Qin Guangyuan berseru sambil tertawa keras, kalau begitu aku akan berterima kasih sebelumnya, menggantikan kakekku dan para prajurit. Gao Ying menyerahkan puisi tertulis setelah mendengar Qin Guangyuan berbicara. Namun, Zuan memperhatikan bahwa ekspresi Nansun agak tidak wajar. Dia bertanya, Nona Nansun, ada apa? Apa kamu baik-baik saja? Tidak apa. Mungkin lirik Tuan Muda begitu garang sehingga agak sulit bagi saya untuk beradaptasi sebagai seorang gadis, kata Nona Nansun dengan senyum yang dipaksakan. Saat itu, sebuah suara memekakan telinga memekik, bukankah kami menyuruhmu membuat puisi? Kenapa kamu akhirnya membuat lirik? Mereka yang hadir mengangkat kepala. Orang yang berbicara adalah Yi Zibing. Mereka tanpa sadar melihat ke arah Yunan, dengan asumsi bahwa dialah yang menghasutnya. Ekspresi Yunan pucat, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Meskipun kecerdasan Yi Zibing agak rendah, dia tampaknya telah memberikan pergantian peristiwa yang menarik. Qin Guangyuan sangat marah. Dia berseru, Tuan Yi, dari mana Anda tiba-tiba mendapatkan keberanian untuk menantang klan Qin kami? Mereka yang hadir mengejek, Qin Guangyuan ini benar-benar tidak tahu malu. Anda tampaknya memandang rendah Zuan beberapa saat yang lalu, tetapi hanya karena dia memberi Anda beberapa lirik yang bagus, dia tiba-tiba menjadi anggota klan Qin Anda. Yi Zibing meringkuk ketika dia melihat tatapan mengintimidasi Qin Guangyuan. Dia menatap Yunan. Yunan mengutuk si idiot dalam hati, tapi dia hanya bisa menguatkan dirinya sendiri dan menjawab, Kapan Zuan menjadi anggota klan Qinmu? Menurut apa yang saya tahu, Nona muda klan Cu telah memutuskan semua hubungan dengan dia. Selanjutnya, bahkan jika mereka masih menikah, hubungan Nyonyacu dengan negara Duke of Triumph juga terputus. Karena itu Zuan tidak dapat dianggap sebagai anggota klan Qin Anda sama sekali. Petik 2. Qin Guangyuan mengerutkan kening. Yunan, meskipun kamu memiliki beberapa kekurangan yang mengganggu dalam kepribadianmu, aku masih menganggapmu sebagai orang yang terbuka dan jujur yang akan mengakui kehilanganmu. Bukankah memutarbalikkan kata-kata dan logikamu seperti ini terlalu berlebihan? Yunan tersenyum dan berkata, saya akan mengundurkan diri dengan anggun di bidang pembacaan puisi. Tuan Mudazu memang luar biasa. Yang lain menganggup dalam hati, berpikir, memang Yunan masih memiliki integritas. Tapi sikap Yunan dengan cepat berubah saat dia melanjutkan, tapi dia hanya mengaku memiliki 80% dari talenta dunia, jadi persyaratan kita untuk dia jelas harus berbeda. Kami setuju baginya untuk membuat puisi, namun itu menjadi sebuah lagu. Saya merasa ini sedikit mengecewakan, bukan? Mereka yang bersahabat dengan Yunan menyuarakan persetujuan mereka. Yang lain tidak peduli jika drama itu lepas kendali, karena mereka tidak ingin melihat Zuan mengembalikan kecantikannya. Mereka juga ikut-ikutan. Qin Guangyuan mengerutkan kening, tapi Zuan memang terlalu membual barusan, jadi dia bahkan tidak bisa berbuat banyak. Dia hanya bisa menatap Zuan dengan pandangan bermasalah. Zuan tertawa dan membalas, bukankah kita sudah setuju bahwa begitu saya membuat sesuatu yang lain, Anda tidak akan terus mendorong masalah ini. Namun sekarang, ada semua nengat yang mengganggu ini beterbangan. Jika saya membuat satu lagi, Anda akan terus pilih-pilih. Kapan itu akan berakhir? Yunan berkata, Saya bersumpah atas nama keluarga saya bahwa selama Anda dapat membuat puisi lain dengan tingkat yang sama untuk menenangkan semua orang, saya tidak akan berani mengatakan sepatah katapun. Kalau tidak, saya akan menulis nama belakang saya sejak saat itu. Petik 2. Ekspresi para penonton berubah serius ketika mereka mendengar sumpah Yunan. Menggunakan nama keluarga seseorang dalam sumpah bukanlah bahan tertawaan. Jika dia benar-benar kembali pada kata-katanya sesudahnya, seluruh dunia akan berbalik melawannya. Zuan juga cukup terkejut, tetapi dia bereaksi dengan cepat. Karakter Yu di dunia ini spesial. Bukankah itu sama bahkan jika Anda menulisnya mundur? Bi Ziang tertawa terbahak-bahak. Kakak Yu, bukankah kamu terlalu mengganggunya? Akan sangat menakjubkan jika seseorang hanya menghasilkan satu karya pada tingkat itu dalam hidup mereka. Bukankah memintanya untuk membuat puisi lain dengan level yang sama murni menyebabkan masalah? Dia terdengar seolah-olah dia berbicara untuk Zuan, tetapi dalam kenyataannya, dia memiliki motif tersembunyi. Jika Zuan benar-benar menolak Yunan, klaimnya untuk memiliki 80% dari semua bakat sastra di dunia akan menjadi pidato yang menghujat. Zuan menghela nafas, berpikir, kerabat masa depanku ini semuanya sulit untuk dihadapi. Tunggu, mengapa ada begitu banyak calon mertua di sekitarku? Dia berkata sambil tersenyum, saya tidak benar-benar ingin memberi perhatian lebih kepada orang-orang tertentu, tetapi niat membunuh dari lagu sebelumnya agak terlalu kuat dan saya akhirnya menakuti Nona Nansun. Kalau begitu, aku akan membuat satu lagi untuk Nona Nansun. Ekspresi wanita misterius itu menjadi gelap. Dia mengambil item tertentu, dan matanya bersinar dengan niat membunuh. Jika dia membuat lagu serupa lainnya, klannya akan benar-benar selesai. Bahkan jika dia harus mengambil risiko mengekspos dirinya di sini, dia harus menghilangkan bencana besar ini untuk klannya. Bab 925 Pei Yu bergegas mendekat dan meraih tinta dan kertas di tangan Gao Ying. Biarkan aku menulisnya kali ini. Dia telah melewatkan kesempatan untuk meninggalkan namanya dalam sejarah, jadi tidak mungkin dia membiarkan kesempatan itu lewat lagi. Dia dan Gao Ying adalah orang yang paling percaya diri pada Zhu'an. Ketika dia mendengar Zhu'an berbicara dengan sangat percaya diri, dia tahu Zhu'an akan menciptakan sesuatu yang hebat lagi. Gao Ying dengan cepat menarik kembali pena dan kertasnya, berkata dengan waspada, tulisanmu bukanlah sesuatu yang istimewa, jadi biarkan aku yang mengurusnya. Kalau tidak, kita mungkin akan merusak puisi luar biasa Saudara Zhu. Aku, wajah Pei Yu memerah. Dia ingin membalas, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Karena itu, dia hanya bisa tetap tak berdaya dan kesal. Namun, tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Dia meraih lempengan tinta dan berseru, biarkan aku membuat tintanya. Gao Ying terdiam, Anda benar-benar sesuatu yang lain. Yang lain juga tercengang. Kedua anak bangsawan ini benar-benar badut. Mereka benar-benar melangkah sejauh itu dalam butliking mereka. Namun, mereka tahu bahwa jika mereka berada di posisi itu, mereka mungkin juga memperjuangkan kesempatan untuk meninggalkan nama mereka dalam sejarah. Tapi sayangnya, mereka tidak terlalu mengenal Suan, jadi mereka bahkan tidak bisa menawarkan bantuan mereka sendiri. Wanita misterius di lantai atas mengerutkan kening. Kedua pria itu bergerak dan berdiri di jalannya. Ada banyak pembudidaya kuat yang hadir juga, jadi jika dia gagal pada upaya pertama, mungkin tidak ada kesempatan kedua. Setelah ragu-ragu, dia memutuskan untuk segera mengambil tindakan. Tidak mudah baginya untuk sampai ke tempat dia berada di ibu kota. Jelas akan bagus jika dia bisa menghilangkan malapetaka ini untuk rasnya, tetapi jika dia gagal dan akhirnya mengekspos dirinya sendiri, keuntungannya tidak akan menggantikan kerugiannya. Jika dorongan datang untuk mendorong, dia hanya akan menyerahkan tugas kepada Nansun. Zuan memulai dengan suara yang keras dan jelas. Para pemberani yang menghadapi barbar jahat tidak gentar oleh bahaya, lima ribu elit berjubah brokat telah tewas. Sisa-sisa menyedihkan mereka tersebar tanpa henti di seberang danau utara, bahkan ketika para istri bermimpi dan menunggu mereka kembali. Dia jelas tidak bisa menggunakan kata, Huns dari puisi aslinya, jadi dia menggantinya dengan iblis barbar. Adapun bagian danau, kebetulan ada danau bernama Sama di utara dekat perbatasan ras iblis, jadi dia hanya menggunakan garis itu apa adanya. Sisa-sisa menyedihkan mereka tersebar tanpa henti di seberang danau utara, bahkan ketika para istri bermimpi dan menunggu mereka kembali, wanita misterius di lantai atas mengucapkan dua syair. Dia perlahan menurunkan tangannya, dan niat membunuh di matanya berangsur-angsur memudar. Pelayan di sebelahnya terkejut, bertanya, Hah! Apakah kamu tidak akan membunuhnya lagi? Aku tidak akan melakukannya. Dia tidak seperti manusia biasa, kata wanita misterius itu perlahan. Matanya dipenuhi dengan ekspresi yang berbeda saat dia melihat Zuan. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap saat semua yang hadir merenungkan ayat-ayat puisi. Medan perang yang husyuk dan menggetarkan muncul di depan mata mereka, di mana banyak dari tentara istana berjanji hidup mereka untuk menebas musuh mereka. Pada akhirnya, banyak dari mereka yang dikorbankan. Bagian utara dingin, dan sebagian besar tentara hanya mengenakan pakaian berlapis kapas. Hanya para elit yang akan mengenakan jubah brokat, namun bahkan mereka kehilangan lima ribu orang. Mudah untuk membayangkan intensitas dan kepahitan pertempuran seperti itu. Yang paling mengejutkan adalah dua kalimat terakhir. Sisa-sisa menyedihkan mereka tersebar tanpa henti di seberang danau utara, bahkan ketika para istri bermimpi dan menunggu mereka kembali, kontrasnya terlalu tajam. Mereka yang hadir sebelumnya berpikir bahwa tidak ada yang lebih buruk daripada menerima berita bahwa orang yang dicintai telah meninggal. Tapi sekarang, tampaknya meskipun menerima berita kematian orang yang dicintai itu menyedihkan, setidaknya seseorang bisa mengadakan upacara peringatan. Namun, adegan yang digambarkan Zuan adalah salah satu dari tidak ada berita bagi keluarga di rumah, sepanjang tahun. Istri para prajurit akan merindukan kembalinya suami mereka lebih awal dalam mimpi mereka, namun mereka tidak akan tahu bahwa pria-pria itu telah menjadi tulang layu di seberang danau utara. Kontras antara harapan dan keputusasaan itu adalah perasaan tragedi yang sebenarnya. Mereka yang hadir merasakan gelombang perasaan yang kuat di dalam diri mereka. Mereka ingin mengatakan sesuatu, namun mereka menemukan bahwa apapun yang bisa mereka katakan akan tampak tidak bersemangat jika dibandingkan. Mata Lady Nansun memerah, air mata mengalir di wajahnya saat dia melihat Zuan. Dia berkata, Tuan muda, kamu terlalu tidak berperasaan. Jika itu terjadi di lain waktu, Pei Yu akan diliputi kecemburuan setelah melihat Dewi mimpinya memandang pria lain dengan cara itu. Tapi sekarang, dia malah menerimanya dengan sepenuh hati. Bagaimanapun juga, kakak besar Zuan memang tangguh. Tapi dia lebih peduli tentang hal lain. Dia dengan cepat pindah ke sisi Gao Ying. Benar saja, Gao Ying telah menambahkan namanya sendiri. Mata Pei Yu melebar saat dia bertanya, Bagaimana denganku? Gao Ying merasa sedikit bersalah, jadi dia menambahkan kalimat lain yang mengatakan, tinta digiling oleh Pei Yu. Kekesalan Pei Yu berubah menjadi kebahagiaan. Dia akhirnya berhasil mencapai kertas itu. Ekspresi Biziang berubah beberapa kali. Anak itu sebenarnya menakutkan. Syukurlah itu hanya di bidang sastra. Aku seharusnya masih bisa mengendalikannya. Benar. Namun, dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri yang sama seperti sebelumnya. Di sisi lain, ekspresi Yunan memucat. Seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali. Dia tidak pernah menyangka bahwa anak ini, yang baru saja dianggap dari jalanan, akan memiliki kecakapan sastra seperti itu. Lupakan tentang dirinya sendiri, bahkan generasi sarjana yang berurutan pun tidak dapat dibandingkan dengan Zuan. Ketika dia mengingat semua yang telah dia lakukan hari ini, semuanya sekarang tampak seolah-olah hanya berfungsi untuk mengatur panggung untuk Zuan. Pada akhirnya, dia baru saja menjadi batu loncatan untuk ketenaran Zuan. Dia menutup matanya dengan pahit. Dia sudah bisa membayangkan bahwa setelah hari ini, dia akan menjadi bahan tertawaan terbesar di ibu kota. Namanya bahkan mungkin tertinggal dalam sejarah. Tapi itu tidak akan menjadi sesuatu yang baik. Keberuntungan macam apa ini? Dia akhirnya bertemu dengan iblis kecil seperti ini. Dia mengalami konflik internal yang ekstrim saat ini. Meskipun dia masih memperhatikan etiketnya, dia masih tidak bisa menahan diri untuk mengutuk Zuan dalam hati. Yi Zibing tiba-tiba angkat bicara lagi. Betapa kurang ajarnya. Tentara pengadilan baru saja berangkat berperang, namun Anda mengutuk mereka untuk menderita kerugian besar. Ini adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Yunan memberinya tatapan kosong. Meskipun dia tahu bahwa Yi Zibing sengaja menyebabkan masalah, dia seperti orang yang tenggelam yang bahkan tidak mau melepaskan pukulan terakhir. Ketika mereka mendengar kata-kata Yi Zibing, banyak orang yang dekat dengannya menggemakan persetujuan mereka. Beberapa orang lain merasa bahwa puisi itu agak tidak menguntungkan. Qin Guangyuan mendengus dan berkata, Apa yang kalian pahami? Apa yang digambarkan Ah Zhu adalah pertempuran hebat dari 30 tahun yang lalu? Untuk berbagai alasan, tentara pengadilan menderita kerugian besar, dan ada mayat berserakan di tepi sungai. Ah Zhu memperingatkan kita untuk tidak mengulangi tragedi itu, bahwa itu sebenarnya sesuatu yang harus dipikirkan matang-matang. Zuan terkejut. Dia tidak menyangka puisi itu cocok dengan sejarah. Sepertinya keberuntungannya tidak seburuk itu. Alasan dia memilihnya hanyalah untuk menyatakan bahwa dia tidak menginginkan perang lagi. Lagi pula, sebagai orang biasa, dia lebih banyak berhubungan dengan tentara biasa. Bibir nona Nansun sedikit terbuka saat dia berkata dengan lembut, yang rendah hati ini telah memperoleh pemahaman dari pekerjaan ini. Saya tidak yakin apakah saya harus menyuarakan pikiran saya. Mereka yang hadir segera memusatkan perhatian mereka padanya. Nyonya Nansun, tolong ungkapkan pikiranmu. Lihat semua sim ini, pikir Zuan. Nansun menatap Zuan dan perlahan berkata, semua orang yang hadir mampu dan berpengaruh, tetapi saya lahir biasa. Karena itu, saya bersimpati dengan penderitaan rakyat jelata. Dalam perang, terlepas dari siapa yang menang atau kalah, banyak tentara kehilangan nyawa mereka. Mereka memiliki keluarga dan orang yang dicintai di rumah, namun selama ini, tidak ada yang berbicara tentang kesedihan mereka. Uisi Tuan Muda Zuan sangat menggambarkan kehidupan pahit mereka. Saya pribadi percaya bahwa Tuan Muda Zuan adalah orang yang baik hati dan lembut, dan selain dari peringatan yang Tuan Muda Kinn bicarakan, puisi itu juga harus menggambarkan sikap damai dan anti perang. Saat dia berbicara, dia menatap Zuan dengan tatapan penuh harap. Zuan cukup terkejut. Pelacur ini benar-benar tahu beberapa hal. Dia menganggup dan berkata, memang, ada pesan seperti itu. Seseorang seperti Zuan yang berasal dari era damai benar-benar tidak tertarik pada perang. Untuk daging dan darah terbang, untuk banyak orang kehilangan nyawa mereka, semua demi gengsi dan kehormatan beberapa orang, apa artinya ada sesuatu seperti itu? Wanita misterius itu menyeringai. Seperti yang diharapkan, dia berpikir, pria ini cukup menarik. Tetapi banyak orang lain tidak berpikir dengan cara yang sama. Mereka berkata sambil tersenyum, bagaimanapun juga, dia adalah seorang sarjana. Nona Nansun terlalu baik. Ras iblis itu biadab. Jika kamu tidak membunuh mereka, mereka hanya akan membunuh lebih banyak dari kita. Memang, pertempuran ini hanya dimulai karena ras iblis membantai kota kita. Berbicara tentang perdamaian dengan mereka hanya menjadi tidak fleksibel dalam berpikir. Yang lain yang hadir cukup banyak memiliki pemikiran yang sama. Bagaimanapun, dinasti Zhou didirikan dengan kekuatan bela diri. Mereka telah mengobarkan perang ke segala arah dan mengalahkan musuh dari semua sisi. Orang-orang ini berasal dari klan bergengsi, jadi mereka akan selalu memprioritaskan pencapaian. Mereka secara alami tidak banyak bersimpati dengan orang biasa. Wanita misterius itu mendengus. Mereka semua benar-benar penuh kebencian. Pelayan di sebelahnya juga terengah-engah dan berseru. Tepat. Bagaimana kalau kita bunuh saja mereka semua? Petik 2. Wanita misterius itu menatapnya dan berkata, Tentu, aku akan memberimu pedang. Mengapa kamu tidak pergi dan melakukannya? Pelayan itu cemberut dan berkata, Tidak mungkin aku bisa melakukan itu. Wanita misterius itu terkekeh dan menjawab, Jadi kamu tahu itu? Hem. Kemudian berhenti mengoceh tentang omong kosong yang tidak realistis seperti itu. Petik 2. Meskipun penonton merasa bahwa Zuan agak terlalu lemah-lembut dan berkemauan lemah, Mereka harus mengakui bahwa puisinya sangat bagus. Sekarang, Mereka bahkan tidak merasa bahwa kebanggaannya sebelumnya tentang memiliki 80% bakat sastra dunia terlalu berlebihan. Lupakan seluruh dunia di masa sekarang, Tidak ada seorang pun dari generasi sebelumnya yang memiliki bakat yang sebanding dengan Zuan. Dengan saudara-saudara Klankin melangkah maju untuk membela Zuan, Dan pujian Lady Nansun di atas itu, Yunan hanya bisa menghentikan Yi Zibing untuk melanjutkan. Dengan keadaan seperti itu, Tidak ada gunanya bahkan jika mereka mengatakan hal lain. Itu hanya akan merusak reputasi mereka lebih jauh. Telinga Lady Nansun bergerak sedikit, Seolah-olah dia telah mendengar sesuatu. Dia terkejut dalam hati, Tetapi dia tidak menunjukkannya di permukaan. Terima kasih telah menonton!